Penanggung jawab pengendalian pencemaran air Jadi nanti ada penanggung jawab operasional pengendalian pencemaran air juga Jadi ada PPPA, ada POPA Jadi kalau POPA ini nanti memang tugasnya adalah benar-benar itu fokus kepada penanganan operasional dari IPAL-nya Instalasi pengelolaan air limbahnya Nah kalau PPPA, P3A ini fokus kepada keseluruhannya Jadi mungkin nanti dia akan kerjasama dan juga mengawasi pekerjaan dari POPA Penanggung jawab operasionalnya Nah ini semua konsep ini diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dengan maksud tentunya agar semua hal terkait pengendalian pencemaran air Ini dapat dikendalikan dengan baik Sehingga setiap air yang berasal dari aktivitas industri itu Saat masuk ke badan air seperti sungai, laut itu tidak akan mengandung partikel-partikel zat pencemar Nah inilah yang diharapkan agar dapat melindungi keanekaragaman hayati di perairan Oke, kita akan masuk Jadi ada 10 unit kompetensi ya Hari pertama ini kita akan bahas 6 unit kompetensi Biasa kita bahas sisanya 4 unit kompetensi Sebelum kita masuk ke unit kompetensi Jadi yang dipersyaratkan oleh BNSP Kita tinjau dulu ya Mengenai apa sih itu lingkungan hidup Jadi Kalau kita bicara lingkungan Ini adalah hal-hal yang berada sekitar kita Kalau kita bicara lingkungan hidup Berarti hal-hal yang berada sekitar kita Yang memiliki nyawa ya Atau hidup Ya hidup itu ya bergerak ya berkembang biak ya Memiliki kepekaan terhadap rangsang Itu ciri-ciri dari makhluk hidup Jadi Selain manusia tentu ada ekosistem makhluk hidup lainnya Seperti Hewan ya tumbuh-tumbuhan Nah Sebagai manusia kita tidak boleh egois Bahwa hak hidup itu hanya dimiliki oleh manusia saja Tapi memang yang terpenting adalah Dalam lingkungan hidup itu tentu manusianya ya Tapi kita juga harus memperhatikan ekosistem Karena salah satu daripada anggota ekosistem itu terganggu Akan menimbulkan dampak bagi ekosistem atau makhluk hidup lainnya Jadi kalau umpamanya Tumbuh-tumbuhan terganggu Tentu akan berdampak kepada manusia juga Manusia akan mengalami mungkin kekurangan pangan Dan akibatnya juga manusia akan bisa musnah ya Jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup Generasi manusia di masa depan Maka lingkungan hidup ini sudah harus diperhatikan mulai dari sekarang Jangan terlambat Makanya diciptakan semacam peribahasa bahwa Lingkungan hidup ini adalah titipan dari anak cucu kita Titipan dari anak cucu kita di masa depan Makanya kita hanya minjem aja nih lingkungannya Jadi ya kalau istilahnya orang minjem itu harus Dijaga baik-baik ya akan dipinjam Nah untuk itulah Masalah lingkungan ini semakin menjadi hal yang sangat penting Bahkan hal ini sudah menjadi pembicaraan rutin dan regular ya Tiap tahun para pemimpin dunia Jadi KTT atau komprehensi tingkat tinggi para pemimpin dunia ini Pasti setiap tahun selalu ada untuk membahas masalah lingkungan Nah sekarang masalah lingkungan ini juga sudah semakin penting Sehingga setiap produk, setiap perusahaan yang kurang memperhatikan masalah lingkungannya Tentunya tidak direkomendasikan untuk dibeli produknya Makanya sekarang ramai-ramai perusahaan selalu bikin tagline ramah lingkungan Karena manusia semakin sadar bahwa kalau lingkungan tidak dijaga Mungkin 50 atau 100 tahun lagi tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini Nah masalah-masalah seperti masalah Kepadatan penduduk Secara logika saja begini Bahwa di bumi ini Oksigen adalah bahan dasar untuk kehidupan Terutama manusia Semua makhluk hidup lain Nah setiap makhluk hidup ini bernafas Dan setiap makhluk hidup ini bernafas menggunakan oksigen Lalu lama-kelamaan Makhluk hidup ini makin banyak Berarti pengeluaran karbon dioksida setiap dia bernafas itu semakin banyak Sedangkan yang menetralisir karbon dioksida itu adalah Tumbuh-tumbuhan ya Tumbuh-tumbuhan hijau, berdaun hijau Dengan proses fotosintesis saat siang hari Mereka itu menetralisir CO2-nya dan mengeluarkan oksigen Nah dengan makin banyak makhluk hidup Perkotaan dibangun Maka areal kehutanan pun semakin berkurang Sehingga sumber produksi oksigen itu semakin sedikit Sedangkan makhluk hidup yang mengeluarkan polutan yaitu karbon dioksida semakin banyak Dan kita bisa lihat akhirnya apa Akhirnya oksigen akan semakin sedikit bukan Belum lagi pemanasan global Jadi pemanasan global ini Dikarenakan disebabkan oleh banyaknya industri Banyaknya industri yang mengeluarkan karbon Karena setiap proses permesinan dengan diesel mungkin ya Itu akhirnya akan mengeluarkan karbon Dan karbon inilah yang kemudian menutupi Pengeluaran panas dari muka bumi ke ruang angkasa Sehingga akan terjadi akumulasi panas Dan akibatnya temperatur atau suhu permukaan bumi semakin naik Jadi menurut catatan dan penelitian dari para alih lingkungan Bahwa dari tahun 1940 1940 sampai sekarang itu sudah terjadi hampir penambahan kira-kira 6 derajat celsius Ini secara rata-rata ya Secara rata-rata H5 sampai 6 derajat celsius Tapi kalau secara per region mungkin Kita bisa lihat bahwa penambahan Suhu bumi ini semakin Semakin besar Tahun 1985 1985 Saya ke Bandung Kemudian Tengah hari ini ya Tengah hari Nongkrong di alun-alun Itu daerah yang panas tengah kota Bandung Harus pakai jaket Kalau enggak enggak pakai jaket kedinginan Tengah hari kedinginan Nah sekarang Jangankan di tengah-tengah kota Bandung Di daerah yang dulunya sangat dingin Seperti di Lembang ya Di Dago Jangankan tengah hari ya Tengah malam aja Itu kipas-kipas kepanasan Jadi kalau berdasarkan area Maka di Bandung ini Peningkatan suhunya Lebih dari 5 atau 6 derajat celsius Karena menurut saya Mungkin peningkatannya Bisa sampai 10 atau 12 derajat celsius ya Jadi kalau tahun 1985 itu Mungkin suhu di alun-alun itu Tengah hari Masih sekitaran 22 derajat celsius Kalau sekarang Kira-kira 34-35 derajat celsius Jadi sudah terjadi peningkatan 12 derajat celsius Kalau rata-rata Dirata-ratakan memang 5-6 derajat celsius Cuman kan itu rata-rata seluruh bumi Tapi kalau daerah-daerah industri Saya rasa Kenaikannya itu lebih besar Nah itu dari segi Pemanasan global Dan dampak dari pemanasan global ini Es di Kutub Selatan itu Benua Antartika akan mencair Sehingga dengan mencairnya Es ini Dampaknya juga adalah Naiknya permukaan air laut Dan dampak dari naiknya permukaan air laut Yalah Daratan akan semakin berkurang Jadi manusia bertambah Daratan berkurang Nah itu Itu dampak daripada Lingkungan Dan dampak selanjutnya adalah Terjadinya kebocoran lapisan ozon Lapisan ozon ini adalah pelindung Atau rumah kaca Dari permukaan bumi ini Untuk menyaring sinar-sinar matahari Sinar matahari itu jahat itu sebenarnya Jadi mengandung bahan kimia Yang dapat merusak kesehatan tubuh Namun dengan adanya lapisan ozon Di atmosfer kita Sinar ini tersaring Sehingga saat masuk ke permukaan bumi Tidak memberikan dampak negatif Kepada makhluk hidup Terutama manusia Tapi kalau ada kebocoran Maka sinar yang langsung masuk Terkena manusia itu sama saja Seperti radiasi Karena sinar matahari itu sebenarnya Mengandung unsur-unsur radiasi Tentu saja akan mengakibatkan penyakit-penyakit Yang tidak diinginkan oleh manusia Jadi dampaknya besar sekali dengan lingkungan Belum lagi kalau Daratan berkurang dan kemudian Produksi pangan tidak mengikuti pertamaan produk manusia Itu akan menimbulkan kelaparan di mana-mana nantinya Jadi itu semua adalah masalah-masalah lingkungan hidup Sehingga lingkungan hidup ini menjadi concern atau perhatian yang serius Dari seluruh pemangku kepentingannya Atau pemimpin-memimpin setiap negara di dunia ini Nah di Indonesia juga Pemerintah juga membuat kebijakan Kebijakan nasional pembangunan lingkungan hidup Jadi Pemerintah sendiri mengakui Belum berhasil pembangunan lingkungan hidup Berdasarkan pendekatan Berwawasan lingkungan hidup Cuma kemarin dimulai 2018 Plastik mulai dilarang Karena apa? Plastik itu susah didaur ulang secara alami Jadi plastik harus memang didaur ulang secara teknologi Nah yang kita lihat adalah orang buang sampah Dan kemudian sampah di mana-mana Kalau di tempat pembuangan sampah Mungkin itu bisa dikumpulkan Dan kemudian didaur ulang secara teknologi Tapi sampah-sampah plastik ini Yang tidak terkontrol Itu akan mengakibatkan Dia akan tertimbun di tanah Dan kemudian Dia akan merusak topsoil daripada tanah Sehingga tanah tidak menjadi subur Karena apa? Dia akan menghalangi masuknya oksigen Kedalam topsoil Atau permukaan tanah Nah ini akan menimbulkan Akibatnya tanaman yang ditanaman Tidak menjadi subur Dan tanaman yang tidak subur itu Tidak akan menghasilkan Makanan bagi manusia Sehingga akan terjadi kekurangan makanan Dan akibatnya manusia akan kelaparan Itu salah satu penyebab daripada plastik Banyak lagi penyebab negatif lainnya Sehingga sekarang Plastik ini mulai digantikan dengan yang ramah lingkungan Artinya ramah lingkungan itu mudah didaur ulang Nah itu hanya dari soal plastik Jadi banyak hal-hal lainnya Maka pemerintah mengakui Memang pembangunan belum melakukan pembangunan berdasarkan Membawasan lingkungan Kemudian adanya perkembangan pembangunan berkelanjutan Dalam banyak sektor pembangunan Ini juga harus memberhentikan masalah lingkungan Lalu Kesepakatan internasional Terutama kesepakatan mengenai emisi gas buang Ini sebenarnya akan masuk kepada PPPU Tapi ini sebagai dasar-dasar lingkungan Harus kita bahas juga Bahwa sekarang dengan Banyaknya kendaraan bermotor Itu apalagi yang menggunakan premium Itu dengan premium itu Akan menimbulkan emisi gas buang yang besar Sehingga sekarang kendaraan motor didesain Sehingga bisa sedikit mengurangi emisi tersebut Namun harus menggunakan bahan bakar yang sesuai juga Itu bahan bakar seperti Kalau premium itu kan RON 88 Jadi itu pengaruh timbalnya Dan sekarang diharapkan minimal RON 91 Itu seperti Pertalite Kalau bisa lebih bagus lagi 92 atau 93 Seperti Pertamax atau Pertamax Super Jadi itu lebih ramah lingkungan Cuma kan masyarakat memang Susah ya untuk diberikan Sosialisasi Sehingga banyak yang masih menolak Karena mereka lebih orientasi kepada harga Jadi belum sadar lingkungan Nah cuman akhirnya pemerintah dengan pintarnya Sekarang Kalau zaman dulu Masih zaman Pak Harto Itu yang salah satu penyebab Mungkin jatuhnya pemerintahan warga baru Adalah masalah Waktu itu dinaikkan ya harga premium Lalu terjadilah penolakan dari seluruh elemen masyarakat Terutama mahasiswa dan pada demo Itu dia ya Jadi pengaruhnya sangat besar Sehingga Susah nih Nah di zaman Pak Jokowi ini Mulai ya Pertalite disosialisasikan Sehingga orang mulai menerima Karena mulai disosialisasikan Pentingnya pengaruh Pertalite ini malah Lebih membuat mesin menjadi awet Harganya tidak terlalu jauh dengan premium Dan sekarang Pertamina mungkin Memberikan diskon khusus Sehingga harga premium Menjadi sama dengan Pertalite Dan sedikit demi sedikit Keberadaan premium itu mulai dihilangkan Sehingga Semuanya nanti akan digantikan oleh Pertalite Yang minimal ya Mungkin kedepannya Kita akan Pakai semuanya Pertamats RON di atas 91 Nah ini ya Jadi Sesuai kesepakatan euro Euro 1, 2 Sekarang sudah sampai Euro 4 Mungkin ya Itu Kesepakatan untuk Mengurangi emisi gas buang Jadi soal Community Development Dan CSR juga Ini adalah Merupakan dasar juga Dalam lingkungan hidup Pembangunan community Dan corporate social responsibility Kemudian Permasalahan lingkungan nasional Yang global ya Pencemaran lingkungan hidup Yaitu pencemaran air Pencemaran udara Yang semua disebabkan limbah ya Dan selain itu Ada lagi limbah B3 Di sini kita Nggak akan bicarakan Limbah B3 Kenapa limbah B3 Limbah B3 itu Limbah yang tidak Bisa didaur ulang Nah itu dia Sehingga dia akan Mencemarai lingkungan Sedangkan Limbah-limbah cair Limbah udara ini Masih bisa Dikendalikan ya Tidak berulang Kemudian Pemberosan Pemanfaatan sumber daya alam Ya Penembangan hutan Yang tidak terkendali Tidak memiliki izin Ya Pembalakan Apa Pembalakan Liar ya Jadi artinya Tidak memiliki izin Langsung menebang hutan Kebedulian Masyarakat yang rendah Ya terhadap lingkungan Ya memang susah sekali Memang ya Jadi yang bisa di Apa Dimanfaat oleh pemerintah Adalah bagaimana Perusahaan Perusahaan agar Lebih sadar lingkungan Karena kalau untuk Masyarakat edukasinya Akan lebih Lebih berat Karena di kalangan Masyarakat ini Memang Beragam ya Ada yang sudah Berpendidikan Bisa mengerti Ada yang pendidikannya rendah Yang mungkin akan Kurang mengerti Kalau dipaksa Untuk peduli lingkungan Kemudian Kelangkaan air Nah ini akan berhubungan Ya Jadi kalau Seandainya Semua air Tercemar Ya Ini akan terjadi Kelangkaan air bersih Ya Air untuk minum Untuk Mencuci Dan air untuk Mandi Nah inilah Pentingnya bagaimana Terutama perusahaan Ya Dalam membuang air Ke Badan air Ya Terutama Ke sungai Ke laut Itu airnya Sudah bersih Dari pencemaran Inilah fokus Di sini Bagaimana Pengendalian Pencemaran air Jadi itulah Dibutuhkan Adanya Peralatan Untuk Apa Membersihkan airnya Dulu Sebelum Dibuang Ke Sungai Atau Ke Laut Nah itulah Yang dinamakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Jadi Terutama Bagi perusahaan-perusahaan Harus memiliki IPAL Ini Bagi perusahaan-perusahaan Industri Perusahaan-perusahaan Pertanian Karena mereka akan membuang air limbah yang berbahaya Kalau mereka buang langsung ke sungai atau ke laut Dan Disitu masih ada pencemarnya Akibatnya Pencemar itu akan mengurangi oksigen di dalam air Dan akan memberikan Zat-zat racun seperti bahan-bahan kimia Akan mengakibatkan Eko-sisten di laut terganggu Dan mungkin banyak yang mati Dan Salah satu spesies mati Akan menimbulkan gangguan bagi spesies lainnya Sehingga Kalau Umpamanya Ikan-ikan pada mati Itu tentu akan menimbulkan pencemaran yang baru juga Ikan yang mati Dimakan oleh ikan lain Ikan lain itu juga ikut tercemar Keracunan dan mati Dan akibatnya Habitat di laut mungkin akan mati Terutama Pitoplankton Pitoplankton ini adalah Bakteri-bakteri yang Dapat Berfotosintesis Dengan sinar matahari Dan kemudian menghasilkan oksigen Yang terdissolve kemudian Atau terlarut ke dalam air Nah kalau ini juga Ikut musnah Maka air laut Air sungai ini akan tercemar Dan akibatnya Manusia akan kelangkaan air Dan dampaknya adalah Mungkin akan Manusia juga akan menjadi musnah Ini permasalah secara nasional Dan mungkin permasalah secara global juga Ambil sama ya Cuman kalau secara global ini Diharapkan kepedulian lingkungan yang Makin meningkat ya Kalau kita lihat masyarakat Di negara-negara maju itu Mereka sudah peduli lingkungan Produk-produk yang tidak ada Level-level lingkungannya Tidak akan dibeli Karena mereka sudah sadar lingkungan Kalau di Indonesia mungkin masih belum sadar Kalau dibilang Ih itu Perusahaannya itu Ngurusak lingkungan Nah itu kan urusan pemerintah Paling gitu Jadi belum ada kesadaran di Kalau di global sih sudah ada Dan masa global itu Tadi kita sudah bicarakan Pemanasan global Atau global warming Perubahan iklim Dengan naiknya Suhu permukaan bumi Dan juga tadi Kebocoran lapisan ozon Naiknya permukaan laut Dan sebagainya Ini masalah-masalah lingkungan Dan ini harus menjadi Konsen atau perhatian Seluruh umat manusia Ya ini Masih banyak lagi ya Masalah-masalah secara spesifik Nanti mungkin bisa Dibaca-baca Karena ternyata Waktu kita Sudah habis ini Saya singkat aja Indonesia Merupakan negara dengan Sengkendaya alam yang melimpah Budaya yang luas Serta memiliki berbagai macam Nagam dan budaya Tidak lupa Dengan kenan Kelora dan Kelora lainnya Namun Dengan jumlah penduk sekitar 283 jiwa Indonesia tidak luput ada Banyaknya masalah Salah satunya Ialah Kepedulian masyarakat Terhadap lingkungan Salah tak kecil Halo Namaku Dani Mari kita belajar bersama Taukah kamu Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah Segala sesuatu yang ada di sekitar kita Dan semua Yang mempengaruhi kehidupan Di dalamnya Termasuk Manusia Hewan Ketumbuhan Dan lain-lain Jadi begitu teman-teman Sekarang Apa kamu tahu Salah satu masalah terbesar Terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah Sampah merupakan Semua material sisa Yang telah dibuang Baik dari kegiatan rumah tangga Perdagangan Industri Dan lain-lain Berdasarkan jenisnya Sampah digolongkan menjadi tiga Yaitu Sampahan organik Sampah organik Dan sampah B3 Sampah organik Sampah yang mudah terurai Secara alami Ini adalah contoh Sampah organik Dan para pengurai Sampah anorganik Sampah yang terdiri Dari bahan yang sulit Atau tidak mudah terurai Secara alami Ini adalah contoh Sampah anorganik Para pengurai Tidak dapat mengurai Sampah anorganik Sampah B3 Sampah yang terdiri Dari bahan beracun Dan berbahaya Ini adalah contoh Ini adalah contoh Sampah B3 Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik Seperti Mudah meledak Mudah terbakar Bersifat infeksius Dan beracun Jika tidak ditawannya dengan benar Akan sangat berbahaya Bagi manusia Dan lingkungan Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia Memproduksi sampah Hingga 65 juta ton Dan kini Jumlahnya terus meningkat Setiap tahunnya Sekarang Apa kamu tahu Bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah Terhadap manusia Dan juga lingkungan Sampah yang tidak diolah Dan dibom begitu saja Akan menimbulkan Bawa tidak sedap Dan juga Menjadi tempat tinggal Para mikroba penyebab penyakit Mikroba ini Dapat berpindah-pindah Karena dibawa oleh lalak Atau seringga lainnya Jika ingat di makanan kita Bisa bikin kita gampang sakit Dan tidak produktif Kayak temanku ini Si Ira Dia sering kena diare Di sekolah pun Dia kurang bersemangat Temanku yang lain Si Demi Dia sering gatal-gatal Karena air kotor Yang lebih parah lagi Temanku si Bimo Kata dokter Dia terinfeksi virus hepatitis A Karena lingkungan kotor Kasian Selain itu Tanpa yang dibuang sembarangan Dia dapat menimbulkan Kecemaran lingkungan Contohnya Sungai dekat rumahku ini Aira kotor dan bau Karena warga Sudah terbiasa Mengubah Seperti sana Aira pun Sering meluap Saat hujan Padahal Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan bencana Setidaknya Tercatat 1805 Kejadian banjir Pada tahun 2016 Sampai 2017 Dan Dambak dari Kejadian banjir itu Sampai menyebabkan Banyak korban Hingga 433 korban Meninggal Dan hilang Secara langsung Atau tidak langsung Sampai-sampai inilah Yang menjadi penyebabnya Karena merusak Daerah aliran sungai Menurut Koalisi Rakyat Untuk Kandilan Peri Kanan Atau Kiara Sampai yang dibuang Ke sungai itu Akan berair Dan menguara Di danau Ataupun di lautan Lihat deh Jadi mencemari Lautan Menurut peneliti Indonesia Membangun plastik Ke laut Sebanyak 3,2 juta ton Dan berada Di rutan kedua Sebagai negara Penyumbang Sampah ke laut Terbanyak Setelah China Dan tentu Akan menjadi Anciman besar Bagi kelestarian Ekosistem laut Dan akhirnya Biota-biota laut Inilah Yang jadi korbannya Isian kan Sekarang Kamu tahu kan Pentingnya menjaga Dan peduli Terhadap lingkungan Tapi Semua ini Terus selalu terjadi Karena kita Bisa merubahnya Dari awal Pertama Ubahlah pola pikir Mulailah berpikir Untuk tidak membawa Sampah sembarangan Karena Sampah kita Adalah tanggung jawab kita Kedua Biasakan untuk Memilah sampah Berdasarkan jenisnya Terlebih dahulu Karena Apabila sudah tercampur Akan sulit Untuk dipisahkan Ketiga Biasakan diri dengan Gaya hidup Tiga R Yaitu Reduce Reuse Dan Recycle Reduce adalah Usaha untuk Mengurangi sampah Di kehidupan Cari-hari Campahnya Mengurangi penggunaan Tisu Dan Menggantinya Dengan membawa Sapu tangan Lalu Membeli kemasan Usulang sabun Atau sampo Daripada Membeli potong Baru Setiap kali habis Seperti di Kota Bogor Saat ini Sebagai upaya Untuk mengurangi Sampah Pemerintah Menetapkan Setiap Minimarket Atau pusat Pembelanjaan Dilarang Untuk menyediakan Gantung plastik Dan Menggantinya Dengan membawa Wadah belanja Atau kantong belanja Reuse Adalah Menggunakan Sampah Atau barang Yang masih bisa Digunakan Kembali Contohnya Seperti Menggunakan Kalim Bukas Astor Menjadi Tempat Pensil Atau Menggunakan Petola plastik Bekas Untuk Potanaman Dan Recycle Adalah Mendarulang Sampah Atau Benda yang Dari Dipakai Lagi Menjadi Lebih Bermanfaat Seperti Mengubah Sampah Organik Menjadi Pupu Kompos Pagi Media Tanam Lalu Mengubah Sisa Bungkus Kopi Menjadi Kerajinan Tangan Atau Atau Menjadi Oli Bekas Sebagai Pelum Maskir Kendaraan Dan Oli Bekas Sering Dimanfaatkan Untuk Bahan Campuran Asfal Dengan 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 Begitu Kita Dapat Membantu Menyelamatkan Lingkungan Indonesia Dan Membuat Bumi Kita Menjadi Lebih Baik Karena Sebuah Harapan Yang Besar Berawal Dari Pelajaran Sederhana Dan Aksi Nyata Kalau Bukan Kita Yang Peduli Dan Menjaga Lingkungan Saat Ini Siapa Lagi Bapak Sudah Memiliki Semangat Kepedulian Terhadap Lingkungan Oke Kita Masuk Kepada Materi Yang Unit Kompetensi Yang Pertama Yaitu Melakukan Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Jadi Identifikasi Ini Adalah Mengenal Dengan Saksama Mengenal Dengan Detil Jadi Ini Adalah Kemampuan Atau Kompetensi Untuk Dapat Mengenali Dengan Detil Dan Memahami Dimana Sumber Pencemaran Air Limbah Pencemaran Air Pencemaran Air Itu Adalah Perubahan Kualitas Air Baik Secara Fisik Kimia Dan Biologis Yang Berakibat Pada Kehidupan Mikroorganisme Misalnya Degradasi Atau Terjadi Penurunan Kualitas Dan Adanya Bahan-Bahan Pengotor Di Badan Air Baik Itu Danau Sungai Atau Daerah-daerah Kumpulan Air Maupun Laut Pencemaran Air Adalah Masuknya Atau Dimasukkannya Makhluk Hidup Zat Energi Dan Atau Komponen Lain Kedalam Air Oleh Kegiatan Manusia Sehingga Kualitas Air Turun Sampai Ketingkat Tertentu Yang Menyebabkan Tidak Berfungsi Lagi Sesuai Dengan Peruntukannya Ini Definisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Jadi Dengan Adanya Masuk Makhluk Hidup Makhluk Hidup Sini Mungkin Bakteri Atau Makhluk Jasa Trenik Yang Berbahaya Zat Zat Bisa Berupa Zat Zat Kimia Energi Mungkin Berupa Panas Dan Komponen Lain Berupa Partikel Partikel Padat Atau Solid Ini Yang Akan Kemudian Mengganggu Ekosistem Di Dalam Air Dan Inilah Yang Namanya Akan Mengakibatkan Terjadi Perubahan Kualitas Air Baik Secara Fisik Fisik Air Itu Sendiri Maupun Kimia Winya Dan Biologis Nya Atau Makhluk Hidup Yang Berada Dalam Air Tersebut Dan Juga Berakibat Pada Kehidupan Mikroorganisme Zat Pengurai Yang Ada Dalam Air Dan Kalau Zat Pengurai Ini Tidak Bekerja Dengan Maksimal Ataupun Tadi Saya Bilang Vitoplankton Yang Dapat Berfotosintesis Dan Kemudian Menggunakan Oksigen Yang Terlarut Di Dalam Air Maka Kehidupan Biota Di Dalam Air Akan Musnah Sumber Pencemaran Air Ada Sumber Langsung Dan Sumber Tidak Langsung Sumber Langsung Itu Adalah Pencemaran Yang Berasal Dari Sumber Tertentu Seperti Contohnya Fabrik Sistem Pembuangan Sumber Minyak Jadi Langsung Dan Sumber Tidak Langsung Itu Pencemaran Yang Berasal Dari Penyebaran Sumber Yang Tidak Jelas Contoh Contohnya Air 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 Jalan Jalan Atau Dari Kegiatan Pertanian Jadi Air Yang Masuk Ketanah Nah Ini Sumber Langsung Ini Yang Bisa Dicegah Terutama Dari Kegiatan Industri Sehingga Air Yang Keluar Dari Satu Fabrik Contohnya Ini Harus Di Diolah Dulu Sehingga Setelah Diolah Outputnya Itu Akan Dilihat Apakah Sudah Bebas Dari Pencemar 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 Air Tersebut Dan Ini Berdasarkan Baku Mutu Air Yang Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Sehingga Nanti Berapa BOD Atau Biochemical Oxygen Demand Berapa COD Chemical Oxygen Demand Berapa TSS Atau Total Suspended Solid Kandungan Partikel Padat Dan TDS Total Disolved Solid Jadi Partikel Padat Yang Terlarut Partikel Padat Yang Tersuspend Atau Yang Masih Mengapung Melayang Di Dalam Air Nah Ini Ada Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Untuk Baku Mutu Air Limbah Jadi Dengan Dikendalikannya Semua Air Buangan Dari Sumber Langsung Maka Ini Diharapkan Dapat Mengurangi Pencemaran Air Ini Sedikit Gambaran Bagaimana Sungai Ini Ini Mulai Dari Air Dari Rumah Tangga Mungkin Air Dari Fabrik Air Dari Pertanian Ini Akan Masuk Kepada Sungai Maupun Air Tanah Yang Mungkin Masuk Sini Mungkin Banyak Yang Tidak Bisa Dikontrol Tapi Yang Paling Banyak Tentunya Dari Industri Ini Bisa Dikontrol Sehingga Diharapkan Industri Harus Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbahnya Atau Wastwater Treatment Plan WWTP Sehingga Sebelum Dibuang Ke Badan Air Seperti Sungai Danau Dan Laut Ini Diolah Dulu Sehingga Saat Dibuang Diharapkan Semua Pencemar Sudah Memenuhi Baku Mutu Air Limbah Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Nah Ini Adalah Kompetensi Unit Kompetensi Jadi Kalau Di BNSP Itu Standar Untuk Kompetensinya Itu Disebut Skema Jadi Satu Skema Itu Mungkin Dimasukkan Di dalam SKKNI Standarnya Nah Standar Untuk Kompetensi Dari BNSP Itu Ada Tiga Yang Pertama Itu SKI Atau Standar Kompetensi Internasional Ini Standar Yang Diajukan Oleh Satu Asosiasi Atau Perusahaan Atau Organisasi Untuk Didaftarkan Di BNSP Dan Kemudian Setelah Ditinggalkan oleh BNSP Diterima Jadilah Itu Standar Yang Diakui Standar Internasional Juga Diakui Tapi Kalau Standar Internasional Ini Mungkin Mungkin Hanya Dipakai oleh Perusahaan Perusahaan Yang Memiliki Mitra Dengan Mitranya Di Luar Negeri Mereka Mungkin Menerapkan Standar Kompetensi Internasional Lalu Ada SKK Standar Kompetensi Khusus Nah Ini Standar Standar Yang Dibuat Oleh Instansi Pemerintah Oleh Industri Oleh Perusahaan Asosiasi Dan Khusus Hanya Berlaku Di Perusahaan Asosiasi Atau Instansi Pemerintah Tersebut Jadi Tidak Mungkin Tidak Dipakai Oleh Perusahaan Atau Instansi Atau Organisasi Lain Itu Namanya SKK Atau Standar Kompetensi Khusus Jadi Contohnya Standar Kompetensi Yang Berlaku Di Pertambangan Minerva IPOP Jadi Ini Hanya Berlaku Digunakan Oleh Pertambangan Mineral Dan Batubara Nah Ada lagi Namanya SKKNI Atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jadi Kalau SKKNI Sama Diajukan Oleh Satu Organisasi Satu Kumpulan Orang-orang Yang Kompeten Atau Oleh Instansi Juga Nah Ini Kalau Kemudian Sudah Ditingjau Direview Oleh NSP Dan Ditetapkan Oleh Menteri Tenaga Kerja Maka Ini Akan Berlaku Di NSP Dan Ini Berlaku Di Semua Industri Bisa Digunakan Oleh Semua Industri Yang Berada Di Belaya Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Disini Yang Dipakai Adalah SKKNI Jadi SKKNI Ini Dikeluarkan Diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Ini SKKNI Ada Di Permen KLHK Dan Ada Di SKKNI Yang Di BNSB Maka Saya Bingung Kalau Di Permen KLHK Nomor 5 Tahun 2016 Dan Kalau Di BNSB Ini Masuk Ke Ada Yang 291 Atau Saya Lupa Nanti Saya Jelaskan Lagi Jadi Intinya Hampir Sama Isinya Cuman Kita Lihat Dari Kode Unit Yaitu E 37 0000 4x 001 001 Jadi Ini Nggak Akan Sama Karena Kode Unit Tentunya Berbeda Walaupun Mungkin Di Dua Unit Sama Nah Untuk Unit Kompetensi Yang Pertama Ini Jadi Ada 10 Unit Kompetensi Yang Dipersyarakan Untuk Dinyatakan Kompeten Dalam PPPA Ini Atau Penanggjawab Pengendalian Pencemaran Air Dan Unit Yang Pertama Ini Adalah Meng Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Nah Disini Ada Dua Elemen Kompetensi Jadi Satu Unit Kompetensi Ini Dibagi Dalam Elemen Kompetensi Lalu Elemen Kompetensi Ini Akan Dijelaskan Dalam Beberapa Kriteria Untuk Kerja Jadi Elemen Kompetensi Bagian Daripada Unit Kompetensi Ini Nah Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Dibagi Dua Elemen Kompetensi Yang Pertama Menentukan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Yang Kedua Melaporkan Hasil Penentuan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Nah Elemen Kompetensi Yang Pertama Menentukan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Jadi Harus Menjadi Skill Dari Seorang PPPPA Atau Pengendal Pengendalian Pengendalian Air Harus Tahu Dimana Kira-kira Potensi Pencemaran Air Yang Ada Di Tempat Kerjanya Kriteria Unjuk Kerjanya Data Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Di Jadi Nanti Dia 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 Akan Melihat Sendiri Air Limbah Buangan Dari Perusahaan Tempat Yang Bekerja Ini Apakah Mengandung Potensi Pencemaran Air Kemudian Data Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Dikelompokkan Sesuai Dengan Potensi Pencemarannya Jadi Nanti Setelah Terapat Data-data Dan Kemudian Dilakukan Pengujian Pengujian Maka Dia Bisa Menganalisa Dan Mengelompokkan Apakah Ini Termasuk Kepada Pencemaran Yang Termasuk BOD COD TSS TDS Dan Sebagainya Dan Apakah Ini Termasuk Pencemaran Secara Fisik Secara Kimia Maupun Secara Biologis Secara Fisik Itu Tentu Akan Ada Perubahan Warna Air Perubahan Bau Air Secara Kimia Mungkin Adanya Zat-zat Kimia Yang Ada Di Dalam Air Limbah Tersebut Secara Biologis Mungkin Adanya Mikroba Mikroba Atau Bakteri Bakteri Yang Ada Di Dalam Air Limbah Tersebut Nah Ini Di Data Jadi Harus Di Data Orang Seorang PPP PA Atau P3A Potensi Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Tempat Dia Bekerja Kemudian Kemudian Melaporkan Hasil Penentuan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Industri Dia Harus Buat Laporannya Hasil Penentuan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Disusun Sesuai Prosedur Ini Nanti Ada Prosedur Mungkin Di Internal Perusahaannya Bagaimana Pembuatan Laporannya Untuk Penentuan Potensi Sumber Pencemaran Air Limbah Laporan Hasil Penentuan Sumber Pencemaran Air Limbah Dikomunikasikan Sesuai Prosedur Jadi Apakah Nanti Dilaporkan Internal Perusahaan Juga Dilaporkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Tempat Secara Berkala Nah Inilah Yang Menjadi Skill Kompetensi Di Unit Kompetensi Yang Pertama Ini Ini Unit Kompetensi Yang Pertama Ini Mampu Mengenali Dan Memahami Sumber Pencemaran Air Limbah Atau Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Dimana Dalam Mengidentifikasi Bisa Menemukan Dan Menentukan Potensi Sumber Pencemaran Air Tersebut Dan Kemudian Mengelompokannya Menjadi Kelompok-kelompok Pencemar Tertentu Apakah Dia itu Biochemical Oxygen Demand Atau Chemical Oxygen Demand Atau Ada Partikel-partikel Padat TSS Yang Terus Standard Atau TDS Yang Terlarut Disolve Jadi Disini Saya Kelompokkan Knowledge Dan Skillnya Jadi Harus Paham Arti Identifikasi Identifikasi Itu Adalah Bagaimana Mengenali Dan Memahami Secara Menyulur Hal tersebut Identifikasi Jadi Kalau Kita Mengidentifikasi Seseorang Jadi Semua Hal Terkait Orang Tersebut Kita Dapatkan Data-datanya Secara Jelas Dan Benar Itu Namanya Identifikasi Jadi Beda Kalau Kita Mengidentifikasi Dengan Melihat Melihat Itu Mungkin Mengenali Seseorang Tapi Tidak Dengan Detil Kalau Kita Mengidentifikasi Seseorang Itu Kita Lihat Dengan Detil Mempunyai Bentuk Matanya Bentuk Hidung Bentuk Rambut Bentuk Tubuhnya Cara Berjalan Cara Berbicara Itu Namanya Identifikasi Jadi Identifikasi Itu Mengenali Secara Detil Nah Kalau Identifikasi Potensi Sumber Pencemaran Air Berarti Mengenali Dengan Detil Dimana Potensinya Dimana Pencemarannya Apa Dan Sebagainya Itu Namanya Identifikasi Dan Juga Memahami Arti Dan Kegunaan Air Jadi Air Ini Fungsinya Fungsinya Tentu Untuk Hal Yang Utama Bagi Makhluk Hidup Orang Bisa Nggak Makan 40 Hari Nggak Mati Tapi Orang Tidak Bisa Bertahan Tanpa Minum Lebih Dari Tiga Hari Mungkin Orangnya Akan Mati Jadi Airnya Sangat Penting Bagi Makhluk Hidup Makhluk Hidup Harus Minum Karena Air Merupakan 75% Yang Menjadi Pembangun Di Dalam Tubuh Seseorang Atau Waktu Hidup Lainnya Jadi Airnya Banyak Dalam Tubuh Sehingga Apabila Kita Kekurangan Air Dehidrasi Lebih Mempercepat Kematian Daripada Kelaparan Kita bisa Bertahan Mungkin Sampai 40 hari Nggak Nggak Makan Tapi Kalau Nggak Minum Tiga Hari Mungkin Akan Mati Dehidrasi Jadi Air Ini Selain Untuk Kementingan Utama Dari Makhluk Hidup Juga Air Ini Adalah Zat Pembersih Untuk Membersihkan Sesuatu Membersihkan Badan Juga Kita Madi Dengan Air Dan Air Ini Juga Bisa Menjadi Zat Pendingin Bagi Peralatan Mesin Dan Sebagainya Dan Jadi Banyak Fungsi Dan Kegunaan Air Jadi Para Peserta P3 Ini Harus Memahami Fungsi Arti Dan Kegunaan Daripada Air Memahami Arti Pencemaran Pencemaran Itu Adalah Terjadi Sesuatu Di Luar Kondisi Normal Pencemaran Nama Baik Dalam Keadaan Normal Mungkin Dia Orang Yang Terpandang Tapi Setelah Dicemarkan Nama Baiknya Dia Menjadi Orang Yang Dibenci Dan Sebagainya Itu Pencemaran Nama Baik Kalau Pencemaran Air Berarti Telah Masuk Partikel Partikel Yang Dapat Membuat Air Itu Tidak Layak Lagi Untuk Digunakan Pertama Untuk Diminum Atau Dipakai Untuk Membersihkan Untuk Mandi Untuk Membersihkan Peratan Peratan Rumah Tangga Dan Sebagainya Karena Mungkin Sudah Tercemar Secara Fisik Baunya Berubah Warnanya Berubah Dan Kemudian Tercemar Secara Bahan-Bahan Kimia Yang Apabila Masuk Dalam Tubuh Dapat Menyimbulkan Sakit Tercemar Dengan Bakteri Bakteri Dan Mikroba Jadi Pencemaran Secara Fisik Fisika Kimia Dan Biologi Kemudian Sumber-sumber Pencemaran Tadi Ada Langsung Langsung Dari Fabrik Mungkin Dari Kegiatan Pertanian Kegiatan Kegiatan Rumah Tangga Atau Tidak Langsung Air Yang Masuk Pertanah Dan Kemudian Apinya Dapat Mencemari Sungai Dan Laut Dan Sebagainya Kemudian Cara Identifikasi Sumber Pencemaran Air Jadi Tentunya Untuk Identifikasi Sumber Pencemaran Air Identifikasi Sumber Pencemaran Air Harus Diambil Sampelnya Dulu Dari Air Tersebut Dan Kemudian Dianalisa Secara Laboratorium Untuk Mengidentifikasi Apa Saja Pencemar Yang Ada Dalam Air Tersebut Sehingga Dapat Diketahui Pencemar Secara Fisik Partikel Partikel Padat Pencemar Secara Kimia Bahan Kimia Yang Terlalu Di Dalam Air Dan Pencemar Secara Biologi Mikroba Mikroba Zartrenik Yang Terlarut Atau Berada Di Dalam Air Tersebut Dan Kemudian Barulah Bisa Disimpulkan Dan Dibuat Laporan Adanya Pencemaran Air Limbah Tersebut Nah Inilah Knowledge Dan Skill Yang Perlu Dikuasai Untuk Menjadi Seorang P3A Atau PPPA Kalau Disebut Terlalu Panjang Penong Jawab Pengendalian Pencemaran Air Jadi Lebih Singkat Kita Sebut P3A Kalau Sebut PPPA P-nya Bisa 2 Bisa 4 Bisa 5 Kalau Ngomong Secara Cepat PPPA Jadi P3A Yang Lebih Simple Dan Kemudian Nah Ini Kita Sudah Masuk Kepada Dalam kehidupan sehari-hari Makhluk hidup selalu membutuhkan air Termasuk manusia Kita sangat membutuhkan air bersih Untuk berbagai kegiatan Antara lain Minum Mandi Mencuci Bahkan Masak Salah satu ciri air bersih adalah Tidak tercemar Lalu bagaimana untuk mengetahui Bahwa air dikatakan Tercemar Ataupun Tidak Tercemar Untuk lebih jelasnya Kita simak video berikut ini Jangan lupa subscribe channel Mr. Click Agar rekan-rekan Mendapatkan update video pembelajaran Tutorial Dan sekilas tentang Perkembangan dunia pendidikan Let's go Air bisa dikatakan tercemar Apabila air itu sudah berubah Baik warna Bau Maupun rasa Sesuai dengan Hasil beberapa penelitian ilmuwan Air yang tercemar Memiliki keasaman Yang berbeda dengan air Yang tidak tercemar Asal dari Pencemaran air Itu berasal di beberapa polutan Misalnya Meku hidup Sat Energi Atau komponen lain Yang ada di dalam air Akibatnya Kualitas air Sampai ke tingkat tertentu Yang menyebabkan air Tidak berfungsi Secara normal Atau tidak bisa Dimanfaatkan secara Sebagaimana mestinya Air sangat rentan Terhadap polusi Hal ini Dikarenakan Air sebagai Pelarut universal Sebab mampu Melarutkan Lebih banyak Sat Daripada cairan lain Di bumi ini Nah Pencemaran air Mengakibatkan Krisis air tawar Mengancam Berbagai sumber-sumber Air minum Dan kebutuhan Penting lainnya Tentunya bagi manusia Dan makhluk hidup Yang lain Jadi kita tahu ya Bahwa polusi air Itu Merupakan Polusi Akibat dari Pelepasan zat Itu bisa Kedalam air tanah Ataupun ke Danau Sungai Muara Ataupun Lautan Dan di titik Dimana Sat Itu mengganggu Penggunaan air Yang bermanfaat Untuk Erosystem Menurut sumbernya Pencemaran air Dapat dikategorikan Menjadi dua jenis Yaitu sumber langsung Dan sumber Tidak langsung Sumber langsung Adalah pencemaran air Yang secara langsung Jadi melepaskan Polutan Yang berupa Limbah Ataupun produk Samping berbahaya Kedalam air Tanpa ada Pengolahan Bisa misalnya Dari limbah Pabrik Atau Misalnya ada Kilang-kilang minyak Nah yang kedua Ada sumber Tidak langsung Sumber tidak langsung Yaitu Polutan Atau bahan pencemar Yang masuk Kedalam air Itu melalui Air tanah Melalui Dan terjadi Misalnya ada di Atmosfer Yang ada yang namanya Hujan asap Nah air Dapat tercemar Oleh berbagai Macam zat Termasuk Mikroorganisme Patogen Limbah organik Yang dapat membusuk Nutrisi tanaman Bahan kimia beracun Pendapan Panas Minyak bumi Dan zat radioaktif Beberapa polutan air Yang sering ditemukan Antara lain Adalah Limbah Industrik Limbah industri Dan juga Limbah Pertanian Nah Kalian perlu tahu nih Tiga Dari Limbah tersebut Dari beberapa contoh berikut Kita akan bahas Dari yang pertama Itu adalah Limbah industri Air limbah dari Pengolahan industri ini Cenderung mengandung Sat yang berbahaya Biasanya Industri dari Pabrik tekstil Atau pabrik kertas Itu paling banyak Menjadi polutan Jenis limbah dari Kedua pabrik ini Memiliki bau Yang tidak sedap Limbah ini Disebut dengan Limbah organik Lain halnya Misalnya dari Limbah pabrik baja Atau pabrik cet Limbah dari jenis pabrik ini Berupa cairan panas Berbusa Mengandung asam belerang Dan bau yang menyengat juga Dan limbah yang ini disebut Limbah anorganik Itu dari limbah industri ya Sekala besar Nah selanjutnya ada Limbah rumah tangga Namanya juga Limbah rumah tangga Ya asalnya pasti dari Kegiatan perumahan Seperti rumah tangga Pasar Perkantoran Rumah makan Ataupun Sisa pemimpin bangunan Misalnya Limbah rumah tangga Juga terbagi Menjadi organik Anorganik Ataupun bahan-bahan Bahaya Nah yang ketiga nih Limbah pertanian Jangan kamu pikir Sektor pertanian itu Tidak menyumbang limbah loh ya Sektor ini adalah Faktor penyebab Limbah Yakni penggunaan pupuk Dan bahan kimia Ya Misalnya Insektisida Bahan kimia tersebut Memang berfungsi Untuk pembahas mihama Namun Namanya Berbahan dasar Dari obat-obatan Pasti ada efek samping Untuk kesehatan Kamu tahu gak Efek dari terpapernya Insektisida Yang berlebihan Bisa menyebabkan Pertumbuhan Kelenjar tiroid Yang meningkat loh Itu di sektor kesehatan Pasti masih ada Dampak-dampak yang lain Nah kita perlu tahu Dampak dari Pencemaran air Polusi air Dapat menimbulkan Berbagai dampak negatif Tidak hanya pada manusia Tetapi juga pada lingkungannya Terdapat beberapa Dampak pencemaran air Antara lain Penyakit pada manusia Kerusakan ekosistem Eutrofikasi Bahkan gangguan Rantai makanan Yang pertama adalah Penyakit pada manusia Minum atau Mengkonsumsi Air yang tercemar Akan berakibat buruk Pada kesehatan Air yang tercemar Dapat menyebabkan Penyakit seperti Tifus Kolera Hepatitis Bahkan Berbagai penyakit lainnya Yang kedua adalah Kerusakan ekosistem Yang sangat dinamis Merespon perubahan lingkungan Bahkan yang sekecil apapun Polusi dapat menyebabkan Seluruh ekosistem rusak Jika dibiarkan Tidak terkendali Nah yang ketiga ada Istilah baru nih Eutrofikasi Nah disini Maksudnya Bahan kimia Dalam badan air Yang mendorong Pertumbuhan Alga Ini pasti akibat dari Sektor Alga ini merupakan Lapisan di atas Kolam Atau danau Lalu Mengurangi oksigen Dalam badan air Akibatnya Kehidupan perairan Akan terdampak Dengan berkurangnya Kadar oksigen Yang keempat adalah Gangguan rantai makanan Polusi air Menyebabkan Dampak negatif Pada rantai makanan Gangguan pada rantai makanan Terjadi ketika Racun dan korutan Dalam air Dikonsumsi oleh Hewan air Kemudian Dikonsumsi oleh Konsumen selanjutnya Hewan selanjutnya Ataupun Dikonsumsi oleh manusia Ini menyebabkan Penyakit juga Nah Lalu Bagaimana Pencegahan pencemaran air Cara terbaik Untuk pencegahan pencemaran air Dalam skala besar Adalah Dengan mencoba Dan mengkurangi Efek berbahaya Ada pula Perubahan kecil Yang bisa kita lakukan Sebagai manusia Untuk melindungi diri Dari kemungkinan Kelangkaan Pasokan air Bersih di masa depan Beberapa upaya Yang bisa dilakukan Untuk mencegah Pencemaran air Antara lain Yang terutama adalah Hemat air Pemborosan air Itu merupakan masalah Utama di dunia Manusia baru Menyadari Permasalahan ini Ketika nanti Pasokan air Itu menipis Perubahan kecil Berupa hemat air Yang dapat dilakukan Oleh manusia Diakini Akan membuat Sebuah Perbedaan yang besar Dan nanti Tentunya Akan mengurangi Pencemaran air Yang kedua Adalah Pengolahan Limbah yang lebih baik Mengolah limbah industri Sebelum membuangnya Ke badan air Ke saluran air Itu bisa membantu Mengurangi polusi air Dalam skala yang besar Pertanian Atau industri lain Dapat menggunakan Kembali Air limbah ini Dengan mengurangi Kandungan racunnya Yang ketiga adalah Menggunakan Produk ramah lingkungan Penggunaan produk Ramah lingkungan Maksudnya dengan Menggunakan produk Yang mudah larut Yang tidak terus Menjadi polutan Manusia dapat Mengurangi Jumlah polusi air Yang disebabkan Oleh rumah tangga Dengan penggunaan Produk yang Ramah lingkungan Perlu sahabat ingat nih Dalam menangani limbah Baik dalam Bentuk padat Ataupun cair Tetap memperhatikan Prinsip ekologi ya Yang dikenal dengan Empat air Apa itu empat air? Baca tak foto ya Tapi empat air itu Sengata dari RRR Ada recycle Atau daur ulang Ada reuse Itu penggunaan ulang Ada reduce Itu pengurangan penggunaan Atau repair Ada perbanjian Sekarang Kalian tahu kan Penyebab Dampak dan Cara penentangan Dari pencemaran air Semoga menambah Pemahaman Untuk sahabat semua Berikut adalah Ulasan tentang Pencemaran air Bagi sahabat Yang membutuhkan resum Dapat menulut Di kolom deskripsi Oke kita masuk Oke kita masuk Ke unit kompetensi Yang kedua Karakteristik sumber Pencemaran air Limbah Jadi karakteristik Atau sifat-sifat Khusus ya Sifat-sifat Khusus Sumber pencemaran Air limbah Apa saja sumber Pencemaran air Ya tadi sudah kita bahas Ini ya Sumber langsung Sumber tidak langsung Sumber langsung dari pabrik Sistem buangan Sumber minyak Sumber tidak langsung Pencemaran Ini ada limbah Industri Ini bahan kimia Baik cair maupun padatan Sisa-sisa bahan bakar Tumpahan minyak Dan oli Kebocoran pipa-pipa Minyak tanah Yang ditimbun Dalam tanah Kemudian Perusakan Lahan hijau Atau hutan Akibat Dibangunnya perumahan Dan bangunan-bangunan Kemudian Limbah Pertanian Limbah pertanian Itu pembakaran lahan Dan pesticida Lalu Limbah pengolahan kayu Kemudian Penggunaan bom Oleh nelayan Dalam mencari ikan di laut Lalu Dalam rumah tangga ini Limbah cair Seperti sisa mandi MCK Sampah padatan Seperti plastik Gelas Kaleng Batu baterai Sampah cair Seperti deterjen Dan sampah organik Seperti sisa-sisa makanan Dan sayuran Jadi ini semua Merupakan bagian Dari sumber Pencemaran air Apa penyebab Pencemaran air Penyebabnya Meningkatnya Kandungan nutrien Dapat mengarah Pada Etrofikasi Tadi ada sebut-sebut Etrofikasi Jadi seperti Alga Atau Jamur Dan sebagainya Dan mereka ini Yang mengurangi Kadar oksigen Semakin banyak mereka Mereka akan menyerap Dio Atau disop oksigen Atau oksigen terlarut Dalam Apa Area Air tersebut Seperti di sungai Di danau Dan akibatnya Habitat Di dalam air tersebut Akan Kurangan oksigen Ini akan Mempengaruhi Ekosistem Di dalam Air tersebut Kemudian Sampah organik Seperti Air comberan Menyebabkan Peningkatan Kebutuhan oksigen Pada air Yang menerimanya Yang mengarah Pada berkurangnya Oksigen Jadi Sampah-sampah Organik ini Dapat Menyebabkan Kekurangan oksigen Kemudian Industri Membuang Berbagai macam Polutan Kedalam air Ini Zat Yang membuat Polusi Polutan Kedalam air Limbahnya Seperti Logam berat Toksik Organik Minyak Nutrien Dan padatan Air limbah tersebut Memiliki efek Thermal Atau panas Terutama yang Dikeluarkan oleh Pembangkit listrik Yang dapat juga Mengurangi Kadar oksigen Di dalam air Juga Limbah pabrik Ini mengalir Ke sungai Dan akibatnya Sungai ini Juga jadi Tercemar Jadi Penyebab Penyebab Pencemaran air Adalah hasil Daripada Kegiatan manusia Baik di rumah tangga Baik di industri Tempat kerja Dan ini Kalau Tidak diolah Dulu Langsung dibuang Ke badan sungai Atau saluran air Seperti sungai Danau Laut Tentu Akan menyebabkan Terjadinya Pencemaran air Dalam skala kecil Mungkin tidak berdampak Langsung Pada Manusia Atau dalam Waktu singkat Tapi lama-kelamaan Tentu akan berdampak Jadi inilah Yang kemudian Disadari Dan harus Segera dikendalikan Mulai dari sekarang Apa saja Komponen Pencemaran air Ini Ada bahan Buangan padat Bahan Buangan padat Adalah Bahan Buangan Yang berbentuk Padat Baik yang Kasar Maupun yang Halus Buangan Tersebut Bila dibuang ke air Menjadi pencemaran Dan akan Menimbulkan Pelarutan Sebenarnya Bahan Larut ini Tidak Benar-benar Terlarut Melainkan Akan Menjadi Seperti Tadi saya Bilang TSS Total Suspended Solid Jadi Partikelnya Sangat besar Kalau yang Lebih kecil Namanya Total Disolved Solid Dia padatannya Seperti terlarut Tapi sebenarnya Tidak Seperti Larutan Gula Karena Karena Masih terlihat Seperti kopi Kalau kita Adu Kopi Kemudian Bahan Buangan Organik Dan Olahan Bahan Makanan Ini Bahan Buangan Organik Umumnya Berupa Lima Yang dapat Membusuk Atau Terdegradasi Oleh Mikroorganisme Sehingga Bila Dibuang Keperairan Akan Melaikkan Populasi Mikroorganisme Dan Mikroorganisme Ini Kemudian Memakan Oksigen Atau Membutuhkan Oksigen Sehingga Akan Mengurangi Kadar Oksigen Terlarut Di Dalam Air Kemudian Bahan Buangan Anorganik Untuk Bahan Buangan Anorganik Ini Sukar Didegradasi Oleh Mikroorganisme Yang Umumnya Adalah Logam Apabila Masuk Keperairan Maka Akan Terjadi Peningkatan Jumlah Ion Logam Di Dalam Air Bahan Buangan Anorganik Ini Biasanya Berasal Dari Limbah Industri Yang Melibatkan Unsur Logam Seperti Timbal Arsen Magnesium Dan Sebagainya Ini Logam Logam Bisa Jadi Nanti Ada Logam Logam Berat Nah Ini Termasuk Bahan Buangan Anorganik Dan Biasanya Buangan Buangan Logam Ini Akan Mempengaruhi pH Daripada Air Kalau Bahan Logam Ini Akan Menjadikan Air Itu Menjadi Lebih Basah Atau Kadar pH Di Atas 7 Nah Yang Diatur Oleh Kemen LHK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Itu Kadar pH Air itu 6 Sampai 9 Jadi Dengan Banyaknya Bahan Buangan Anorganik Akan Menyebabkan Kadar pH Mungkin Bisa Lebih Dari 9 Bisa 10 11 Dan 12 Dan Itu Tidak Baik Untuk Makhluk Hidup Di Dalam Air Jadi Terlalu Asam Atau Terlalu Basah Tidak Bagus Untuk Hidupan Biota Di Dalam Air Kemudian Yang Keempat Bahan Buangan Cairan Berminyak Bahan Buangan Berminyak Yang Dibuang Ke Air Lingkungan Akan Mengapung Menutupi Permukaan Air Sehingga Menghalangi Terlarutnya Oksigen Kedalam Air Jika Bahan Buangan Minyak Mengandung Senyawa Yang Volatile Atau Mudah Bersenyawa Maka Terjadi Penguapan Dan Luas Permukaan Minyak Yang Menutupi Permukaan Air Akan Menyusut Jadi Bahan Buangan Minyak Ini Menutupi Air Cairan Berminyak Sama Seperti Minyak Mentah Dulu Minyak Mentah Yang Di Laut Karibia Oleh Bipi Itu Sempat Mereka Akhirnya Didenda Sampai 50 Miliar US Dollar Karena Terjadi Kebocoran Minyak Akibat Operasional Mereka Jadi Itu Menyebabkan Matinya Banyaknya Mati Ikan-ikan Bioto Di Laut Pada Waktu Sebut Penyelesaian Minyak Tergantung Minyak Dan Waktu Lapisan Minyak Pada Permukaan Air Dapat Terdegradasi Oleh Mikro Organisme Tertentu Tetapi Membutuhkan Waktu Yang Lampas Jadi Ada Mikro Organisme Juga Yang Bisa Memakan Partikel Minyak Itu Tapi Tentu Akan Membutuhkan Waktu Yang Lampas Kemudian Yang Kelima Bahan Buangan Berupa Tanas Perubahan Perubahan Kecil Pada Temperatur Air Lingkungan Bukan Saja Dapat Menghalau Ikan Atau Spesies Lainnya Namun Juga Akan Mempercepat Proses Biologis Pada Tumbuhan Dan Hewan Bahkan Akan Menurunkan Tingkat Oksigen Dalam Air Akibatnya Akan Terjadi Kematian Pada Ikan Atau Kerusakan Ekosistem Jadi Energi Juga Bisa Masuk Kedalam Air Berupa Termal Atau Panas Kemudian Yang Kenam Bahan Buangan Zat Kimia Ini Juga Mencemarkan Air Seperti Sabun Deterjen Sempo Dan Bahan Pembersih Lainnya Atau Bahan Pemberantas Hama Insektisida Ini Semua Komponen Komponen Pencemaran Air Yang Dapat Membuat Air Tersebut Menjadi Air Limba Yang Tercemar Dan Apabila Ini Buang Langsung Kedalam Badan Atau Saluran Air Itu Akan Menyebabkan Terganggunya Biota Di Dalam Sungai Atau Danau Atau Laut Tersebut Nah Ini Unit Kompetensi Yang Kedua Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limba Jadi Disini Ada Dua Elemen Kompetensi Menganalisa Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limba Dan Melaporkan Hasil Analisis Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limba Jadi Kalau Tadi Menentukan Sumber Pencemaran Air Limba Itu Belum Dianalisis Karakteristiknya Nah Disini Di unit Kompetensi Yang kedua Ini Barulah Dianalisa Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limba Dianalisis Sesuai Sifat Bahan Yang Dipergunakan Jenis Proses Yang Berpotensi Sebagai Sumber Pencemaran Air Limba Ditentukan Berdasarkan Sistem Bats Atau Kontinu Jadi Kalau Pabrik-pabrik Ada Bats Bats Tentu Dalam Produksi Mereka Jadi Harus Ditentukan Sehingga Setiap Bats Itu Dicatat Berapa Buangannya Limba Yang Dibuang Itu Semua Dicatat Sehingga Nanti Ada Pencemaran Tertentu Dalam Bats Tertentu Itu Akan Bisa Terdeteksi Nah Ini Harus Catat Nanti Tergantung Di perusahaan Apakah Dalam Setiap Bats Itu Nanti Ada Sample Dan Kemudian Hasil Laporannya Dan Kemudian Sehingga Bisa Diketahui Ada Bats Bats Tertentu Yang Komponen Polutannya Itu Lebih Besar Nah Ini Mungkin Akan Dianalsi Lagi Belanjut Kenapa Bisa Terjadi Hal Seperti Itu Nanti Semuanya Ini Akan Dilaporkan Hasil Karakteristik Jadi Apakah Dalam Setiap Bats Ini Polutannya Apa Aja Nanti Akan Diukur BOD COD TSS TDS TDS Semua Mikroban Mikrobannya Jadi Secara Pencema Secara Biologi Jadi Secara Fisika Tadi Larutan Padat Dan Kemudian Secara Kimia Dan Juga Secara Biologi Makhluk-makluk Hidup Jasa-jasa Trenik Yang Terlarut Dalam Air Limbah Tersebut Jadi Semuanya Ada Baku Mutunya Yang Sudah Disentukan Oleh Pemerintah Nanti Dilihat Apakah Masih Di bawah Baku Mutu Air Limbah Yang Sudah Ditapkan Oleh Pemerintah Dan Setelah Itu Dibuat Laporannya Laporan Hasil Analisa Karakteristik Tersebut Jadi Disini Analis Dan Skillnya Harus Dikuasi Adalah Paham Arti Karakteristik Jadi Sifatnya Secara Detil Jadi Dalam Ini Sifat Pencemar Secara Detil Itu Karakteristik Nah Kemudian Analisa Ini Adalah Pengolahan Data Untuk Menghasilkan Informasi Dan Skill Analisa Ini Harus Duga Dimiliki Sehingga Bisa Membandingkan Antardata Dan Kemudian Mengambil Kesimpulan Untuk Dijadikan Satu Informasi Jadi Nanti Data-data Pencemar Benar-benar Setelah Dianalisa Mampu Dibuat Satu Kesimpulan Oleh P3A Dan Kemudian Dia akan Buat Laporan Hasil Analisa Tersebut Kemudian Ada Skill Untuk Menentukan Karakteristik Daripada Pencemar Atau Polutan Yang Ada Di Dalam Air Limbah Yang Dianalisa Tentunya Analisa Ini Harus Diberikan Kepada Orang Lab Orang Laboratorium Yang Memeriksa Apa Polutan Yang Ada Di Dalam Sampling Air Limbah Yang Diambil Tersebut Kemudian Skill Membuat Laporan Analisa Dan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah Jadi Harus Memiliki Skill Untuk Membuat Laporan Analisa Dan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah Tadi Dan Kemudian Tugas Yang Kedua Ini Nanti Dikerjakan Juga Jelaskan Cara Melakukan Analisa Dan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Kemudian Jelaskan Dan Buat Laporan Cara Melakukan Analisa Dan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Di Perusahaan Tempat Anda Bekerja Atau Studi Kasus Di Sebuah Perusahaan Jadi Harus Memiliki Skill Untuk Bisa Melakukan Analisa Dari Karakteristik Sumber Pencemaran Air Dan Kemudian Membuat Laporannya Baik Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Pada Kesempatan Kali Ini Saya Menjelaskan Materi Tentang Karakteristik Limbah Cair Ada pun Cakupan Dari materi Yang Saya Bukan Kali Ini Kita Mempelajari Karakteristik Seperti Apa Baku Mutunya Dan Parameter Pengujian Dari Limbah Cair Tujuan Dari Pembelajaran Matakula Ini Adalah Mahasiswa Diharapkan Mampu Menjelaskan Karakteristik Seperti Apa Standar Baku Mutunya Dan Pengujian Parameter Limbah Cair Khusususnya Yang Berasal Dari Industri Logam Pertama-tama Kita Harus Ketahui Terlebih Lalu Apa Itu Limbah Cair Menurut Environment Protection Agency Tahun 1977 Wastewater Is Water Carrying Dissolved Or Suspended Soil From Homes Farms Businesses And Industries Jadi Wastewater Atau Limbah Adalah Air Yang Dibawa Atau Air Yang Membawa Berupa Dissolved Dan Suspended Apa Itu Dissolved Dissolved Terlarut Sedangkan Suspended Adalah Suspensi Jadi Limbah Ini Membawa Dua Jenis Padatan Yaitu Padatan Terlarut Dan Padatan Tersuspensi Yang Berasal Dari Rumah Pertanian Atau Bisnis Dan Industri Nah Itu Menurut Dari Environment Protection Agency Sementara Pengertian Yang Lain Mengatakan Bahwa Limbah Cair Adalah Limbah Hasil Buangan Dari Domestik Atau Industri Dengan Komposisi Lebih Dari 90% Adalah Air Dan Selebihnya Adalah Padatan Yang Dapat Berupa TDS Dan TSS Ingat Jadi Kata Kunci Dari Pengertian Ini Adalah Komposisi Lebih Dari 90% Itu Merupakan Air Nah Air Air 5 Itu Sendiri Karena Dia Memiliki Lebih Dari 90% Air Sehingga Sisanya Itu Bahan Padat Bahan Padat Ini Dapat Berupa Organik Dan Anorganik Ini Dapat Kita Kategorikan Sebagai Suspensi Dan Terlarut Untuk Suspensi Kita Sering Beri Singkatan Berupa TSS Sedangkan Terlarut Kita Beri Singkatan Sebagai TDS Nah Karakteristik Limbah Cair Itu Sendiri Seperti Apa Ada Tiga Karakteristik Yang Perlu Kita Ketahui Dari Limbah Cair Ini Ada Karakteristik Secara Fisik Atau Fisika Secara Kimia Secara Biologi Secara Fisik Ada Suhu Bau Rasa Warna TDS Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Yaitu Total Dissolved Solid Dan TSS Adalah Total Suspended Solid Nah Untuk Kimia Sendiri Terdiri Atas Senyawa Organik Dan Organik Untuk Organiknya Sendiri Itu Banyak Mengandung Minyak Karbohidrat Nitrat Sulfat Alkohol Anorganik Klorida Sulfur Fosfor Logam Berat Dan Lain Lain Ini Semua Merupakan Karakteristik Kimia Nah Untuk Biologi Tentu Yang Menjadi Parameter Adalah Ada Tidaknya Bakteri Atau Virus Atau Ganggang Dan Lain Sebagainya Yang terkandung Dalam Suatu Perairan Tersebut Nah Di antara Semua Karakteristik Ini Itu Tentunya Ada Nilai Nilai Atau Angka Yang Menjadi Ambang Batas Berapa Nilai Yang Diperbolehkan Yang Harus Ada Terhadap Semua Karakteristik Ini Itulah Yang Disebut Baku Mutu Baku Mutu Dalam Hal Ini Karena Kita Menggunakan Sample Objek Berupa Limbah Cair Maka Disebut Baku Mutu Limbah Cair Nah Baku Mutu Limbah Cair Adalah Ambang Batas Kadar Maksimum Suatu Zat Atau Bahan Yang Diperbolehkan Pada Limbah Cair Nah Ini Ambang Batas Tersebut Telah Diatur Sudah Ada Regulasinya Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal Ini Pemerintah Dari Kementerian Kementerian Terkait Kementerian Lingkungan Berapa Diantaranya Adalah Dari Menteri Kesehatan Mereka Semua Telah Menetapkan Angka Ambang Batas Terhadap Semua Karakteristik Fisika Kimia Dan Biologi Yang Terdapat Pada Limbah Cair Ini Itu Semua Sudah Diatur Salah Satunya Pada Permen LH Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Dan Tahun 2016 Nah Inilah Baku Mutu Limbah Cair Yang Perlu Kita Ketahui Dalam Mempelajari Karakteristik Limbah Terutama Pengolahan Limbah Khususnya Limbah Cair Nah Ada Tiga Peraturan Menteri Yang Harus Diketahui Oleh Mahasiswa Masing-masing Yaitu Permen LH Nomor 3 Itu Membahas Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Terus Ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Itu Membahas Tentang Baku Mutu Air Limbah Jadi Dibedakan Kalau Yang Ini Khusus Limbah Cair Kawasan Industri Sementara Yang Ini Adalah Limbah Secara Umum Seperti Yang Telah Kita Pelajari Sebelumnya Bahwa Limbah Itu Ada Berasal Dari Domestik Dari Industri Dan Juga Dari Alam Dalam Hal Ini Limbah Yang Dimaksud Ini Limbah Secara Umum Kalau Ini Kawasan Industri Kawasan Industri Perlu Kita Ketahui Pengertian Yaitu Kawasan Yang Terdiri Atas Beberapa Industri Sehingga Dalam Satu Kawasan Tersebut Perlu Ada Pengelola Yang Mengatur Limbah Cair Luarannya Mengandung Karakteristik Seperti Apa Dengan Nilai Membatas Yang Telah Ditentukan Pada Peraturan Menteri Selain 1868 Tahun 2016 Itu Membahas Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Jadi Dalam Hal Ini Di Peraturan Ini Hanya Khusus Membahas Baku Mutu Air Limbah Domestik Seperti Apa Limbah Domestik Seperti Kita Bahas Kemarin Berasal Dari Rumah Sakit Dari Perhotelan Dari Perumahan Dari Apartemen Dari Berbagai Tempat Tempat Bisnis Atau Tempat Tempat Um Lain Itu Adalah Jenis Dari Limbah Domestik Dan Itu Diatur Dalam Peraturan Ini Nah Itu Tadi Untuk Baku Mutu Limbah Cair Selanjutnya Ada Juga Yang Namanya Baku Mutu Air Apa Itu Karena Yang Tadi Membahas Tentu Pada Dalam Kali Ini Pengertian Kali Ini Yang Menjadi Objek Adalah Air Air Apa Yang dimaksud Yaitu Air Secara Umum Yang Dapat Digunakan Dalam Kehidupan Hari Hari Dan Itu Masing Ada Pengertiannya Lagi Tersendiri Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Itu Membahas Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lengkungan Dan Perseratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higien Sanitasi Kolam Renang Solus Perakua Dan Permandian Umum Jadi Pada Saat Kita Mau Mandi Mau Cuci Piring Cuci Tangan Cuci Muka Untuk Bermandi Di Kolam Renang Permandian Umum Itu Semua Sudah Disyaratkan Air Seperti Apa Yang Di Perbolehkan Air Seperti Apa Yang Disyaratkan Yang Baru Dapat Dikatakan Untuk Kita Gunakan Untuk Keperluan Tersebut Nah Itu Diatur Oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tiga Tahun 2017 Adapun Isinya Nanti Kalian Dapat Membedah Sendiri Isi Dari Peraturan Perundang Tersebut Selain Itu Juga Ada Yang Namanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 22 Tahun 2001 Itu Membahas Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pemandalan Pencemaran Air Ini Adalah Pemerintah Republik Indonesia Sendiri Yang Mengeluarkan Dan Dari Regulasi Baku Mutu Ini Sudah Ditetapkan Ada Empat Jenis Tingkatan Air Dan Masing-masing Tingkatan Air Ini Masing-masing Memiliki Karakteristik Tersendiri Dan Itu Yang Dibahas Nah Ada Juga Kalau Permen Case Nomor 492 Tahun 2010 Itu Sangat Spesifik Membahas Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Kalau Ini Adalah Air Secara Umum Kalau Ini Adalah Air Untuk Digunakan Minum Tentu Karakteristiknya Itu Berbeda Tidak Bisa Disamakan Dengan Air Yang Dapat Digunakan Untuk Mandi Nah Seperti Apa Contoh Parameternya Yang Dibahas Dalam Peraturan Tersebut Ini Saya Sudah Kutip Parameternya Apa Saja Yang Ada Dalam Peraturan Pemerintahan Tersebut Saya Berikan Contoh Untuk Permen Case Nomor 3 Tahun 2017 Itu Dibahas Tentang Parameter Fisika Ingat Ya Tadi Sudah Dibahas Tentang Karakteristik Fisika Kimia Biologi Kalau Fisika Apa Saja Suhu Bau Warna TDS TSS Kekeruhan Dan Sebagainya Ini Adalah Salah Satu Contohnya Yang Menjadi Syarat Untuk Keperluan Higien Sanitasi Apa Itu Keperluan Higien Sanitasi Yang Kita Gunakan Untuk Kedupan Sehari Hari Untuk Mandi Untuk Cuci Tangan Cuci Baju Cuci Piring Cuci Tidak Lebih Dari 25 MTU Warnanya Tidak Lebih Dari 50 TCU TDS Tidak Lebih Dari 1000 Miligram Per Liter Suhunya Itu Ada Ambang Batasnya Rasa Tentu Tidak Boleh Ada Rasanya Dan Tidak Boleh Ada Baunya Ini Contoh Untuk Bakumoto Air Limbah Kawasan Industri Jadi Ingat Kawasan Industri Adalah Industri Kawasan Yang Memiliki Beberapa Jenis Atau Berbagai Jenis Industri Di Dalamnya Nah Inilah Semua Persyaratan Apabila Kawasan Industri Sebut Ingin Membuang Air Limbahnya Maka Itu Harus Memenuhi Standar Standar Seperti Berikut Ada PH TSS BOD COD Nanti Kita Bahas Survidanya Harus Berapa Amonanya Berapa Benolnya Berapa Minyak Dan Lemak Berapa Dan Kadar Logam Beratnya Itu Berapa Itu Semua Diatur Dalam Permen LH Nomor 3 Tahun 2010 Selain Itu Ada Masih Banyak Lagi Karakteristik Fisik Yang Lainnya Perlu Kita Ketahui Itu Tadi Membahas Tentang Sandar Bakum Mutu Selanjutnya Untuk Karakteristik Fisik Apa TDS TSS Bau Suhu Warna Kekeruhan Dan Sebagainya Akan Kita Bahas Pada Video Selanjutnya So Don't Forget To Like And Subscribe Terima Kasih Ya Baik Kita Kembali Lagi Untuk Parameter Dan Karakteristik Dari Suatu Limbah Cair Itu Tadi Sebenarnya Dijelaskan Bahwa Karakteristik Itu Ada Tiga Fisika Kimia Dan Biologi Untuk Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Karakteristik Fisik Dari Suatu Limbah Cair Ada Total Zat Padat TDS TSS Kemudian Bau Suhu Warna Dan Disini Juga Ada Yang Perlu Saya Tambahkan Yaitu Kekeruhan Dan PH Ini Semua Adalah Karakteristik Fisik Dari Suatu Limbah Cair Nah Yang Pertama Kita Membahas Dulu Apa Itu TSS TSS Itu Singkatan Dari Total Suspended Solid Atau Total Padatan Yang Tersuspensi Nah Dari Katanya Ini Kita Bisa Menganalisa Ada Padatan Ada Tersuspensi Berarti Padatan Yang Merupakan Suspensi Ya Masih ingat Waktu belajar Kimia Dasar Ada Tiga Jenis Campuran Larutan Koloid Dan Suspensi Suspensi Adalah Diantara Ketiga Itu Merupakan Yang Memiliki Partikel Terbesar Sehingga Dapat Dilihat Oleh Mata Nah TDS TDS Ini Merupakan incense Padatan Suspensi Di Dalam Satu Liter Air Jadi Satu Atnya Moiligran Per Liter Nah Padatan Suspensi Terdiri Atas Partikel Partikel Yang Ukurannya Lebih Kecil Dari Sedimen Tidak Larot Teram Air Dan Terdapat Langsung Mengendap Yang Menyebabkan Keveruahan Air Jadi Kalau Misalkan Kita Mendapati Suatu Air Kita Atau Limbah Kita yaitu keruh, warna coklat, dan sebagainya, itu tidak lain mengandung suspended atau padatan-padatan yang tersuspensi. Nah, padatan tersuspensi total ini adalah bahan-bahan yang memiliki diameter lebih dari 1 mikrometer yang tertahan pada saringan milipor dengan diameter orinok 45 mikrometer. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan kertas saring seperti yang ada di laboratorium, kemudian menyaring limbahnya, dan kebetulan air yang kita saring tersebut sampelnya adalah air yang cukup kotor, berwarna coklat, otomatis di kertas saringannya akan banyak sekali yang tertahan. Dan itulah total suspended solidnya. Apa bedanya dengan total disof solid? Total disof solid adalah padatan yang terlarut atau padatan terlarut total. merupakan bahan yang terlarut dengan ukuran diameter partikel kurang dari 1 nanometer. Atau satu, ya lebih kecil lagi dong. Kalau tadi TSS itu adalah lebih dari 1 mikrometer, kalau TDS itu kurang dari 1 nanometer. Berarti kelihatan dong, 1 nanometer saja tidak cukup. Berarti kecil sekali partikelnya. Sehingga, apa yang terjadi kalau kita menggunakan kertas saring? Nah, kalau kita saring sampelnya menggunakan kertas saring, otomatis semua partikel terlarut itu lolos di bawah saring yang itu. Tidak ada yang tertahan karena partikelnya kecil, cuma 1 nanometer. Nah, TDS ini biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Jadi, rata-rata biasanya TDS itu adalah merupakan bahan anorganik. Bisa saja dia dapat berupa saat anorganik, anorganik, dan gas terlarut. Nah, apa yang harus kalian ketahui? Kalian ketahui di sini untuk baku mutunya. Baku mutunya itu adalah nilai TSS adalah 30 mg per liter untuk air limbah domestik. Ini sudah diatur pada Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Khusus limbah domestik. Nah, bagaimana dengan standar baku mutu TDS? Kalau TDS itu, dia maksimal 2.000 mg per liter. Untuk sampel apa? Untuk sampel air limbah industri gula. Permen LHK nomor 5 tahun 2014. Jadi, yang harus kalian ketahui di sini adalah Setiap standar baku mutu itu tidak mencantumkan semua parameter. Hanya parameter tertentu saja tergantung sampel air limbahnya. Misalkan di limbah domestik ini, itu tidak dicantumkan TDS. Hanya TSS saja. Tetapi, kalau air limbah industri gula, dia selain mencantumkan TSS, juga mencantumkan TDS. Bagaimana dengan industri lainnya? Belum tentu mencantumkan TDS tergantung kebutuhannya. Sehingga, untuk tiap regulasi baku mutu, dan setiap industri, ataupun setiap jenis limbah, itu berbeda-beda parameternya. Sehingga kita cukup melihat atau membedah pada tiap regulasi baku mutu yang ada. Apa perbedaan dasarnya antara TSS dan TDSS? TSS? Ya, maaf sih ini. TSS dan TDS. Nah, tadi saya jelaskan, kalau larutan itu, dia pasti homogen. Kalau kita campurkan ke dalam air, pasti dia larut. Tapi kalau suspensi, akan masih terlihat dua jenis aduan larutan tersebut. Jadi, tidak sama seperti larutan. Biasanya, dia itu stabil kalau larutan, sehingga kalau suspensi itu dia tidak stabil. Kalau larutan, tentu dia dapat disaring. Molekul-molekulnya itu, partikelnya dapat disaring, tidak tertahan pada kertas saring. Tapi kalau suspensi, otomatis dapat tersaring. Kenapa? Karena partikelnya cukup besar. Contohnya apa? Larutan gula, larutan garam, larutan cuka, dan sebagainya. Itu kan sudah terlihat menyatu dalam airnya. Kita tidak bisa membedakan mana larutannya, mana terlarutnya, mana pelarutnya. Tapi kalau suspensi, masih dapat kita bedakan yang mana pelarut dan zat yang terlarut. Contohnya, air campuran kopi, campuran pasir, air yang keruh. Itu merupakan suspensi. Dapat kalian lihat di sini, jenis-jenis partikelnya. Dapat juga kalian lihat secara efek tinggalnya, apabila ketiga jenis larutan tersebut, dalam hal ini, larutan kolet dan suspensi, larutan dapat menembus cahaya, dapat ditembus oleh cahaya, sedangkan suspensi, tidak dapat ditembus oleh cahaya. Melainkan, partikel-partikelnya itu akan menghamburkan sinar dari cahaya, sinar atau cahaya yang datang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana metode pengujian TSS dan TDS. Nah, ini juga sudah ada standarnya. Itu telah ditetapkan pada SNI, atau Standar Nasional Indonesia, nomor 0624132002, untuk menganalisa saat pada tersuspensi dan saat pada terlarut, itu digunakan metode yang namanya grafimetri. Pada praktikum sebelumnya, di mata kuliah kimimuneral, kalian telah mempelajari cara menganalisa suatu sampel menggunakan metode grafimetri. Nah, prinsipnya seperti apa? Ini prinsip untuk TSS, ini prinsip untuk TDS. Hampir sama. Dua-duanya menggunakan metode grafimetri. Kalian dapat baca ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi, misalkan ini adalah sampel air, sampel air limbah, misalkan air limbahnya kotor, warna kuning. Nah, di situ, kalian harus saring terlebih dahulu, ya, harus saring terlebih dahulu menggunakan kertas, saring, corong, dan airline mayor. Kalian tuang, ya, kalian tuang, otomatis, ada yang tertinggal, dan ada yang lolos. yang tertinggal kita katakan sebagai residu. Kemudian, yang lolos kita katakan sebagai filtrat. Nah, yang residu ini, kita lanjutkan, ya, kita pindah ke sini, itu otomatis dipar oleh yang namanya kertas saring residu. Yang di kertas saringnya otomatis banyak yang tertahan. Karena partikelnya besar. Nah, kertas saring tersebut, kalian pindahkan ke cawan petridis, kemudian, keringkan pada oven, pada suhu, 105 hingga, 103 hingga 105 derajat celcius. Nah, dari situ, selama satu jam, dikeringkan, sudah dipar oleh berat yang konstan, ya, kemudian ditimbang, ya, hingga beratnya konstan, itulah nilai TSS-nya. Selisih antara berat kertas saring sebelum dan sesudah itulah nilai TSS-nya. dalam satuan miligram per liter dengan perhitungan tersendiri. Nah, bagaimana dengan TDS? Air filtrat, ya, sampel filtrat yang lolos di sini, yang di bawah sini, yang lolos dari kertas saring, itu kalian pindahkan ke, pastikan otomatis akan dipar oleh gelas plus filtrat, nih, gelas piala yang berisi filtrat. Kalian pindahkan ke cawan porselin, jadi bukan petria, porselin. Nah, cawan porselin, kita tambahkan filtrat, terlebih dahulu, filtratnya ini, kalian ketahui berapa volumenya, pakai gelas ukur, kemudian, uapkan, di oven, hingga habis, ya, hingga habis, hingga habis airnya, mendidih hingga habis airnya, dan diperolehlah, otomatis, tinggal, cawan kosong saja, kan, cawan kosong yang, dimana, pada bagian permukaan cawan porselin tersebut, yang tersisa hanyalah garam-garam atau zat-zat anorganiknya, dan itulah yang kalian timbang di, terpeneraca analitik, sehingga diperolehlah nilai TDS, nilai TDS-nya adalah, selisih antara berat cawan kosong, dan berat cawan setelah penguapan, dibagi volume sampel, itulah nilai TDS-nya, dan ingat, nilai TDS-nya tidak boleh melebihi ambang batas, yang telah dijelaskan berikutnya, menikmati kita lanjut, kekeruhan atau turbiditas, apa itu keruhan turbiditasnya, seberapa keruh suatu air itu sebenarnya ya, kekeruhan adalah jumlah zat partikel, yang tergenang dalam air, kekeruhan menggambarkan sifat optik air, yang ditentukan oleh berdasarkan, baiknya cahaya yang diserap, dan dipancarkan oleh zat-zat dalam air, turbiditas air disebabkan oleh, adanya materi suspensi, seperti tanah, tanah liat, lempung, endapan lumpur, partikel organik yang koloid, plankton, dan organisi mikrosopis lainnya, jadi sebenarnya kekeruhan ini, tidak lain sinkron terhadap, yang namanya nilai TSS, semakin tinggi nilai TSS, maka nilai kekeruhannya juga tinggi, jadi apabila TSS tinggi, maka nilai kekeruhannya juga tinggi, karena kenapa kekeruhan itu ada, karena partikel suspensinya, ini yang menjadi parameter adalah nilai akhirnya, satuan dari kekeruhan itu adalah NTU, NTU adalah kepencangan dari, Nevelo metric, Turbiditi unit, nah disini, paling kita bisa lihat, semakin tinggi nilai Turbiditinya, nilai kekeruhannya, maka semakin teru, ini untuk nilai 250 dapat kalian lihat, airnya semakin coklat, nah bagaimana cara memperoleh nilai kekeruhan ini, digunakanlah alat ini, yang namanya Turbidimeter, prinsip kejadian seperti ini, dapat kalian lihat, ya jadi, ada lensa, ada sumber cahaya, partikelnya atau sampelnya ada disini, karena partikelnya memiliki, ukuran yang cukup besar, yaitu lebih dari 1 mikrometer, maka ketika dia diberikan, atau disinari oleh cahaya, cahayanya itu dapat dibelokkan, ada yang lurus, ada dibelokkan 90 derajat, ada yang dibelokkan ke belakang, karena tergantung partikelnya, nah masing-masing ini ada detektornya, detektornya inilah, yang membacakan, atau memberi, yang muncul pada display, alat Turbidimeter segitulah, nilai turbiditasnya, atau dalam satuan Ntu, dan yang harus kalian ketahui adalah, berapa baku mutu dari kekeruhan, menurut Permen Case Nomor 32 Tahun 2017, untuk air keperluan higienitas, atau keperluan mandi, itu tidak boleh lebih dari 25 Ntu, jadi pada saat kalian mandi, cuci piring, bolehlah kalian, cek berapa sih, kekeruhannya, kalau lebih dari 25, berarti kotor dong ya, nah 25 itu, kalau kita lihat ya, itu standarnya gini lah, mungkin masih agak kecoklatan, tetapi ini standar, tidak bolehlah bagi dari 25, kan pasti otomatis dari kalian, tidak bakalan pengen mandi, kalau airnya itu coklat begini, pasti akan merasakan gatel-gatel, karena banyak saat padat, tersuspensinya, parameter selanjutnya adalah, nilai pH, nah nilai pH ini juga menggerpakan, karakteristik fisika, nah nilai pH ini, menyatakan kesetimbangan, keseimbangan antara, berapa jumlah asam, dan jumlah basah yang ada dalam air, ya kan jumlah basah, atau asam yang dalam air, berarti dia terdapat banyak ion-ion di dalamnya, berarti dia sinkron terhadap padatan terlarut, atau TDS, dia sinkron terhadap TDS, nah standarnya adalah, kita harus memperoleh air yang bersifat netral, belum terbentuk ion-ion, atau basah dan asam, nah standarnya berapa, itu sekitar 6,5 sampai 7,5 nilai pHnya, alat yang digunakan apa, pasti tentu kalian sudah tahu, dan sering pakai alatnya di laboratorium, kita menggunakan alat yang pH meter, atau kertas pH indikator universal, standarnya gimana, menurut Permen LH nomor 5 tahun 2014, untuk industri pelapisan logam, yang memiliki lembah cair, nilai pHnya itu tidak boleh, melewati kisaran berikut, yaitu 6 sampai 9, ya, ya, jadi itu tentang karakteristik fisika selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik kimia, pada video berikutnya, so, so, thank you, jangan lupa like, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share, terima kasih, Oke, semoga jelas ya, sedikit ada gambaran, tentang karakteristik, sumber pencemaran air limba, jadi disitu nanti ada TSS ya, total solid suspense, dan TDS, total dissolved suspense, jadi, zat padat ya, ada yang tersuspense, melayang-layang dia di permukaan air, dan ada yang terlarut, jadi sudah menyatu dengan air, dan yang terlarut itu ada yang apa, bentuk koloid, dan ada yang dissolved ya, terlarut benar, koloid ini masih lebih besar daripada yang dissolved, nah, kalau suspense itu lebih besar, ukurannya ya lebih besar dari 1 mikrometer, kalau yang dissolved atau terlarut, tadi dia bilang, ukurannya dalam nanometer, jadi 1 perseribu dari mikrometer, jauh lebih kecil, dan tidak bisa dilihat lagi dengan mata telanjang. Oke, sekarang kita diskusi sebelum masuk ke materi unit kompetensi yang ketiga ya, sebelum kita isi rahat break makan siang, silakan kalau ada pertanyaan, 5 menit kita diskusi. kalau enggak ada, kita lanjut, ke materi keempat, atau unit kompetensi ketiga, karena tadi ada tambahan dasar-dasar lingkungannya, jadi unit kompetensi ketiga, penilaian tingkat pencemaran air limbah, jadi nanti ini masih bicara tentang TSS-TDS, mungkin juga sifat fisika, kimia, dan biologinya masih dibahas lebih lanjut, jadi kita masih bicarakan tentang zat-zat yang tercemar di dalam air limbah polutan-polutannya ya, setelah istirahat makan siang, nanti baru kita bicarakan mengenai instalasi pengelolaan air limbahnya. Jadi ini memang yang harus para peserta kuasai untuk menjadi seorang penong jawab, pengendali pencemaran air ya, jadi ini banyak bicara tentang pelajaran-pelajaran sekolah lagi zaman dulu, pelajaran-pelajaran fisika, kimia, biologi. Oke, unit kompetensi yang ketiga, penilaian tingkat pencemaran air limbah. Tingkat pencemaran air. Menurut peraturan pemerintah PPP ya, nomor 82 tahun 2001, mengenai lingkungan, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain, ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun hingga tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk mandi ya nggak layak untuk dipakai untuk mandi gitu kan, karena PSS-nya terlalu besar ya, jadi terlalu keruh dia. Tadi seperti dikasih lihat ya, ada kegeruhannya, mulai dari kuning, sangat kuning, lalu sampai mengarah ke coklat. Nah berarti itu sudah tidak layak gitu. Pencemaran air dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta adanya kematian dari biota air, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau kita lihat ada ikan-ikan mati, berarti itu ada zat polutan yang masuk ke air ya, dan akhirnya sebagian daripada biota laut tersebut mati. Apabila suatu sungai, danau, atau laut diindikasikan tercemar, tentunya kita juga tahu seberapa besar tingkat pencemarannya, tingkat pencemaran dari air tersebut. Ada pun cara mengetahui tingkat pencemaran air, yaitu sebagai berikut. Nah ini, jadi BOD ya, Biochemical Oxygen Demand, atau BOD. Biochemical Oxygen Demand, jadi artinya kimia biologis yang membutuhkan oksigen. itu artinya Biochemical Oxygen Demand, merupakan banyaknya oksigen dalam miligram per liter yang diperlukan oleh mikroba untuk menguraikan bahan organik pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Jadi ini definisi dari BOD ya, Biochemical Oxygen Demand. pengukuran BOD dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara oksigen terlarut pada awalnya, dengan oksigen terlarut pada air sampel yang telah disimpan selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Kadar oksigen terlarut dalam air alami berkisar antara 5 sampai 7 ppm atau part per milion. Jadi 1 ppm adalah 1 miligram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air. Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air adalah akibat terjadinya proses oksidasi bahan organik. kemudian reduksi zat hasil aktivitas bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini bakteri yang memerlukan oksigen dalam aktivitasnya dan respirasi makhluk hidup air terutama pada malam hari. Ya jelas, sama seperti manusia juga membutuhkan oksigen sehingga mungkin kadar oksigen di udaranya dapat turun. memerlukan juga di air. Jadi semakin banyaknya jacat renik itu yang bereaksi kemudian memakan oksigen karena membutuhkan oksigen dalam aktivitasnya inilah yang kemudian namakan biochemical oksigen diman. Semakin banyak tentu kadar oksigen akan semakin turun. Makanya harus diukur. Limbah bahan organik yang masuk ke dalam air diurai oleh mikroba. Mikroba membutuhkan oksigen terlarut untuk mengoksidasi bahan organik. Semakin banyak limbah organik semakin banyak mikroba yang hidup. Untuk hidupnya mikroba memerlukan oksigen. Semakin banyak mikroba maka semakin rendah kadar oksigen terlarut dalam air. Jadi makanya limbah yang limbah organik yang makin banyak masuk ke laut, sungai, danau itu akan menyebabkan semakin banyak juga mikroba. Mikrobanya makin banyak dia akan membutuhkan oksigen sehingga kadar oksigen akan turun dalam air di tempat tersebut. Hal ini dapat mengganggu kehidupan di dalam air. DOD atau biochemical oksigen limbah dapat menggambarkan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik yang dapat didekomposisikan secara biologis atau biodegradable atau penguraian hayati. Jadi ini harus diukur juga untuk mengukur tingkat pencemaran air. Yang kedua ada namanya COD. bukan cash on delivery disini tapi disini maksudnya chemical oxygen demand. Kalau BOD juga bukan board of director tapi bio chemical oxygen demand. Oke COD. COD chemical oxygen demand menunjukkan total jumlah oksigen yang butuhkan untuk proses oksidasi bahan organik secara kimiawi yang biodegradable maupun yang non biodegradable. Jadi bahan kimia yang diuraikan secara hayati maupun yang bahan kimia yang non biodegradable yang tidak diuraikan. Ini tetap membutuhkan oksigen. Jadi artinya semakin banyak bahan kimia oksigen dalam air tersebut akan semakin berkurang. Dan kemudian mungkin diukur juga oksigen terlarutnya atau istilahnya dissolved oxygen atau DO. Dissolved oxygen menunjukkan jumlah kandungan oksigen di dalam air yang diukur dalam 1 mg per 1 liter. DO dapat digunakan sebagai indikasi seberapa besar jumlah pengotoran limbah. Jadi kalau semakin sedikit pasti semakin banyak limbahnya. Semakin tinggi oksigen terlarut semakin kecil tingkat pencemarannya. Yang keempat ya tadi ya sudah dibahas total suspended solid dan TDS mungkin total di solid atau mixed lukewarm suspended solid MLSS dan mixed lukewarm volatile suspended solid MLVSS ya kita nggak usah bingung-bingung kita TSS dan TDS aja lah ya jadi TSS dan TDS menunjukkan jumlah berat dalam miligram per liter kering lumpur yang ada dalam air limbah setelah dilakukan penyaringan dengan membran berukuran 0,45 mikron ya seperti sudah jelaskan dalam video tadi ya jadi TDS dan TSS ini menunjukkan jumlah MLSS menunjukkan jumlah TSS yang berasal dari bak pengendap lumpur apit sesudah dipanaskan pada suhu 103 sampai 105 derajat celsius sedangkan MLVSS merupakan kandungan organik meter yang terapat pada MLSS sesudah dipanaskan pada suhu 600 derajat celsius benda volatil yang menguap inilah yang disebut dengan MLVSS jadi kita nggak usah bingung ikut aja yang tadi ya TSS dan TDS jadi zat padat tersuspensi atau mengembang berarti bentuknya masih besar dan zat padat yang terlarut atau TDS ya total dissolved solid yang kelima kekeruhan atau turbidity kekeruhan air dapat diukur dengan menggunakan efek cahaya kayak tadi juga kasih lihat jadi semakin keruh tentu cahaya tidak bisa melewati cairan tersebut kekeruhan air disebabkan oleh tercampurnya air dengan bahan organik di dalam air dan bahan organik ini adalah bahan padat solid kemudian 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 pH air pH air dapat dijadikan indikasi apakah air tersebut tercemar atau tidak dan seberapa besar tingkat pencemarannya pH air alami berkisar antara 65-85 atau kita ikut tadi 6-9 dan pada kisaran pH ini sangat cocok untuk kehidupan organisme di dalam air pencemaran air dapat menyebabkan naik atau turunnya pH air jika banyak tercemar zat yang bersifat asam itu dari bahan organik pH air akan lebih kecil dari 6,5 tetapi jika air tercemar oleh zat yang bersifat basah atau seperti contohnya kapur pH pH air akan lebih besar dari 8,5 nah disini kita ikutin sesuai standar Kemen KLHK ya Menteri LHK 6-9 setiap kenaikan satu angka pada skala pH menunjukkan kenaikan kebahasaan 10 kali jadi dari apa 6 ke 7 yata berarti kenaikan kelasannya 10 kali demikian juga sebaliknya penurunan satu angka pada skala pH menunjukkan penurunan keasaman 10 kali kondisi air yang semakin asam atau semakin basah menjadi semakin tidak cocok bagi kehidupan organisme dalam air sehingga jika pH air semakin asam akan semakin sedikit organisme yang hidup di dalamnya bahkan tidak ada sama sekali jadi pH air ini mempengaruhi kehidupan organisme di dalam air atau habitat air nah standar daripada kementerian lingkungan hidup adalah 6 sampai 9 kurang dari 6 itu bersifat basah lebih dari 9 bersifat basah dan itu tidak baik bagi kehidupan biota di dalam air kemudian yang ketujuh pengukuran kadar CO2 atau karbon dioksida tingkat pencemaran air dapat diukur dengan cara tetrimetri untuk menentukan kadar karbon bioksida jadi tetrimetri ini mengukur kadar CO2 dalam air semakin banyak organisme yang hidup di dalam air maka semakin tinggi kadar CO2 yang terdapat di dalam air karena gas CO2 yang terlalu di dalam air berasal dari proses pernafasan organisme yang terdapat dalam air tersebut jadi sama seperti di darat di darat juga orang bernafas mengeluarkan oksigen dan menghirup orang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida jadi semakin banyak manusia semakin banyak hewan ini kadar karbon dioksida akan semakin besar dan penghasil oksigen adalah tumbuh-tumbuhan hijau jadi sama seperti di darat juga ya kalau kadar gas-gas lain naik maka yang turun itu bukan nitrogen nitrogen itu 700% tapi yang turun oksigen itu namanya sifat inert gas jadi kalau seandainya kadar CO2 naik maka oksigen akan turun itu otomatis itu sifat inert gas dari gas jadi gas-gas lain naik yang turun oksigen contoh kalau dalam krisio kebakaran itu akan mengeluarkan CO2 jadi CO2 dalam kondisi normal di udara hanya 0,04% tapi kalau dalam krisio kebakaran asap semakin banyak itu kalau kita ukur dia akan naik sampai 5% berarti kenaikannya hampir memang 5% nah yang turun itu bukan nitrogen padahal nitrogen itu banyak di udara 78% tapi yang turun adalah oksigen jadi oksigennya 21 dikurang 5 jadi tinggal 16% makanya kebanyakan orang meninggal dalam kebakaran bukan karena terbakar tapi karena aspeksia atau tercekik karena kehabisan atau kekurangan oksigen itu sifat inert gas dari oksigen jadi kalau gas lain naik dia oksigen yang turun karena oksigen ini bakati jadi nitrogen itu klit dia nggak mau turun dia tetap 78% oksigen yang turun jadi 16% itu sifat inert gas dari gas makanya kalau dalam air juga kalau CO2 nya naik karena banyaknya organisme yang makin bertumbuh terutama mikroorganisme karena banyaknya sampah-sampah organik jadi pengurai mikroorganisme ini juga bertumbuh makin banyak akibatnya mereka akan menyerap oksigen atau mereka mengeluarkan CO2 sehingga karena sifat inert gas dari gas yang turun itu kadar oksigen jadi semakin banyak organismenya maka gas CO2 yang terlarut dalam air semakin banyak sehingga oksigennya turun karena sifat inert gas kemudian pengukuran pencemaran air secara biologis pengukuran pencemaran air secara biologis merupakan pengukuran kualitatif atau mutu air tercemar pengukuran pencemaran air secara biologis sebut hanya untuk menentukan besar dan tingkat pencemaran air jadi ini indikator secara tidak langsung istilahnya indikator yang sering digunakan biasanya adalah makhluk hidup yang ada dalam air itu alasannya karena makhluk hidup yang digunakan sebagai indikatornya selalu berada terus-menerus dalam air yang terpengaruh langsung oleh bahan pencemar nah biasanya digunakan itu adalah sorry setiap jenis makhluk hidup mempunyai daya tahan adaptasi yang berbeda-beda terhadap bahan pencemar jika makhluk hidup itu mempunyai daya tahan tinggi maka ia akan tetap bertahan hidup tapi jika makhluk hidup memiliki daya tahannya rendah atau peka terhadap bahan pencemar maka akan mudah mati bahkan punah nah dalam hal ini kita menggunakan cacing planaria untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai bentuk cacing ini pipih dan peka terhadap bahan pencemar habitat planaria berada pada lingkungan yang airnya jernih dan banyak mengenung oksigen jadi sorry jika di sungai masih banyak kita temukan cacing planaria itu artinya sungai tersebut belum tercemar kalau kita lihat cacing planaria musnah atau mati berarti itu sudah muncul pencemar ini cara yang tidak langsung dengan pengukuran secara biologis jadi apabila kebenaran cacing planaria semakin sedikit atau punah sama sekali maka dapat dikatakan pencemaran air di sungai itu semakin tinggi meskipun pengukuran pencemaran air secara biologis hanya dilakukan dengan cara pengamatan saja tetapi hasilnya lebih mudah terlihat dibandingkan dengan pengukuran pencemaran air secara kimia seperti yang telah dijelaskan pada orang yang di atas hal itu disebabkan makhluk hidup yang digunakan sebagai indikatornya selalu terus menerus berada di dalam air yang terpengaruh langsung oleh bahan pencemar jadi kita bisa mengukur pencemaran air secara fisika secara kimia dan secara biologis nah ini ya unit kompetensi yang ketiga judulnya menilai tingkat pencemaran air limbah disini ada tiga tiga elemen kompetensi yang pertama menentukan tingkat pencemaran air limbah yang kedua mengevaluasi tingkat pencemaran air limbah dan yang ketiga melaporkan hasil penilaian tingkat pencemaran air limbah jadi ini harus menjadi skill dari apa yang mengambil skema P3A ini harus mampu melakukan assessment atau menilai tingkat pencemaran air limbah yang pertama menentukan tingkat pencemaran air limbah pencemaran air limbah ditentukan berdasarkan karakteristik limbah dan kapasitas produksi yang dihasilkan jadi semakin besar produksi tentu debit air limbah semakin besar besarnya debit rata-rata dan debit maksimum air limbah diukur sesuai prosedur jadi selalu diukur terutama nanti kalau mungkin ada dibagi fase produksinya dalam batch kalau enggak mungkin diukur tergantung apakah diukur setiap hari atau diukur perminggu atau diukur bulanan nanti debitnya juga diukur debit rata-rata kemudian debit maksimumnya nanti kan debit rata-rata diambil dari debit minimum dan debit maksimum air limbah yang keluar daripada industri tersebut jadi nanti dari debit rata-rata diukur dan kemudian di sini diukur pencemaran air limbah berdasarkan karakteristik limbah dan kapasitas produksi tadi sehingga bisa diketahui BOD COD TSS TDS dan sebagainya itu bisa diukur di situ nanti dibandingkan dengan baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kemudian yang kedua mengevaluasi tingkat pencemaran air limbah disini ada dua kriteria untuk kerja tingkat pencemaran air limbah dievaluasi berdasarkan kesesuaian unit pengolahan limbah yang tersedia jadi tentunya kita bisa mengetahui tingkat pencemaran kalau ada unit pengolahannya jadi sebelum diolah dan setelah diolah nanti akan dibandingkan kemudian kriteria yang kedua besarnya debit maksimum air limbah dievaluasi berdasarkan kapasitas produksi sesuai prosedur jadi nanti juga dilihat air limbah yang terbuang nanti ada debit minimum dan debit maksimum itu juga bagian dari bahan evaluasi oleh P3A dan kemudian nanti melaporkan hasil penilaian tingkat pencemaran air limbah nah disini ada dua kriteria yang dikerja hasil penilaian tingkat pencemaran air limbah disusun sesuai prosedur ya prosedur internal nanti ya laporan hasil penilaian tingkat pencemaran air limbah dikomunikasikan sesuai prosedur nanti dilaporkan kepada manajemen dan juga mungkin kepada dinas lingkungan hidup setempat ya ya mungkin akan minta laporan UKL UPL oke ini unit kompetensi ketiga menilai tingkat pencemaran air limbah jadi disini sumber pencemaran air limbah adalah kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan strip atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang bisa ditoleransi maksudnya keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha atau kegiatan jadi sebelum dilepas ke saluran sungai atau danau atau laut ini mudah-mudah sudah diukur tingkat pencemarannya ya apakah memenuhi batu mutu lingkungan atau baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah jadi knowledge dan skill yang perlu dikuasai sini yang memahami arti menilai menilai ini artinya mengukur sesuatu dan membandingkannya dengan suatu standar itu namanya menilai jadi kita harus punya standar penilaian kalau enggak ya bagaimana kita mau menilai gitu ada juga nilai mungkin di standarisasi dari 0 sampai 10 0 itu paling buruk 10 itu paling baik kemudian arti tingkat pencemaran arti tingkat pencemaran ini adalah apakah pencemaran air limbah itu yang sudah diukur melewati baku mutu air limbah berarti kalau melewati baku mutu yang sudah ditetapkan itu berarti tingkat pencemarannya tinggi tapi kalau di bawah dari baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berarti tingkat pencemarannya serendah jadi harus tahu ya baku mutu tadi sudah dijelaskan ada di peraturan menteri LHK sehingga nanti dalam melakukan mengambil sampel dari IPAL itu kemudian di analisa dari laboratorium akan bisa dilihat tadi berapa BOD-nya COD-nya TSS TDS-nya semuanya apakah memenuhi batu mutu lingkungan termasuk juga nanti TH-nya itu menilai tingkat pencemaran secara fisik secara fisika nanti secara kimia nanti diambil COD-nya dan bahan-bahan kimia-nya diukur apakah tidak memenuhi baku mutu air limbah yang dilatapkan oleh pemerintah kemudian untuk secara biologi nanti akan dilihat berapa besar bahan-bahan organik karena semakin banyak bahan organik yang masuk menjadi bahan-bahan itu tentu akan semakin besar makhluk-makhluk mikroba-mikroba dan mikroba-mikroba ini akan menguraikan bahan organik tersebut namun masalahnya semakin banyak mikroba mereka juga akan melepaskan karbon dioksida dan kemudian mengambil oksigen menapas kibatnya kadar oksigen di habitat atau di air tersebut akan semakin berkurang dan ini akan menyebabkan menggangunya biota air di area tersebut kemudian pengetahuan mengenai baku mutu lingkungan jadi harus dibaca segala regulasi dari pemerintah terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup biasanya Kementerian LHK ini lingkungan hidup dan kehutanan yang akan mengeluarkan baku mutu lingkungan kemudian seperti kompetensi kedua harus memiliki skill analisa skill analisa ini adalah membandingkan data-data yang ada kemudian membuat kesimpulan untuk menjadi satu informasi itulah skill analisa kemudian skill melakukan penilaian assessment jadi dapat memberikan penilaian jangan ragu-ragu kalau memberikan penilaian jangan pakai perasaan kalau pakai perasaan susah nilainya berarti subjektif nanti kemudian skill membuat laporan analisa dan penilaian tingkat pencemaran air limbah jadi harus memiliki skill juga untuk membuat laporan analisa dan penilaian tingkat pencemaran air limbah nah ini nanti menjadi tugas untuk dikerjakan tugas ketiga jelaskan cara melakukan analisa dan penilaian tingkat pencemaran air limbah kemudian jelaskan dan buat laporan cara melakukan analisa dan penilaian tingkat pencemaran air limbah di perusahaan tempat Anda bekerja atau studi kasus di sebuah perusahaan yang Anda ketahui. Baik, kita lanjut lagi ke karakteristik kimia untuk suatu jenis lembah cair. Jadi karakteristik kimia itu sebenarnya ada banyak, tapi yang akan saya jelaskan di sini ada lima, yaitu BOD, COD, DO, air, dan kadar logam berat. Yang pertama kita masuk dulu ke BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Jadi pengertiannya apa ya sebelum masuk ke BOD, harus tahu terlebih dahulu bahwasannya semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen tidak terkecuali organisme yang hidup di dalam air. Banyak ikan akan mati dalam perairan tercemar bukan diakibatkan oleh positisitas saat pencemar langsung, tetapi karena kurangnya oksigen sebagai akibat dari gunungannya gas tersebut pada proses pengurayan pengacuran saat pencemar. Nah, dalam lingkungan itu bahan organik itu ada banyak sekali. Nah, bahan organik inilah yang sebenarnya menjadi makanan bagi mikroorganisme. Mikroorganisme itu dengan bantuan adanya oksigen. Jadi oksigen dibutuhkan oleh ikan-ikan dan hewan-hewan laut beserta mikroorganisme-mikroorganisme yang juga hidup di laut. Dengan adanya oksigen dan bahan-bahan organik itulah yang menjadikan mereka dapat berlangsung kehidupannya atau dapat hidup di perairan. Kalau air yang cukup bagus, tentu oksigennya itu harus banyak. Nah, air yang tidak sehat tentu ikannya akan mati karena oksigennya sedikit. Dan dari situ muncullah pengertian dari BOD. BOD itu adalah bisa disingkat sebagai biochemical oxygen demand, namun beberapa referensi juga mencantumkan kepanjangan dari B, huruf B ini adalah logical. Jadi, digunakan kedua-duanya tergantung sebenarnya referensi mana yang lebih akurat atau valid untuk mengartikan definisi dari BOD ini. BOD itu adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik oleh bakteri aerobik melalui proses biologi secara dekomposisi aerobik. Jadi, banyak oksigen yang dibutuhkan untuk mengubah senyawaan organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu dapat kalian lihat pada reaksi berikut. Jadi, ada senyawa organik. Dalam suatu perairan, dalam suatu limbah cair, pasti akan banyak mengandung sisa-sisa bahan organik. Nah, ini dengan adanya oksigen yang terkandung di dalam suatu perairan itu, itu menjadi suatu reaksi, reaktor. Akan terbentuklah reaksi antara senyawa organik ini dan oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme melangsungkan hidupnya dengan menggunakan oksigen dan mengurai bahan organik ini, terbentuklah CO2 dan H2O beserta tel yang baru. Sehingga dengan demikian, apa yang diperoleh dari BOD ini? BOD ini sebenarnya mengindikasikan seberapa banyak sih senyawa oksigen dan senyawa organik yang terkandung di dalam suatu perairan tersebut atau di dalam suatu limbah cair tersebut. Itu dapat kalian lihat pada ilustrasi berikut. Yang putih itu merupakan oksigen, sementara yang agak kecoklatan itu adalah BOD. Nah, di gambar sini ada bakteri yang berwarna hijau. Bakteri dihadapkan antara oksigen dan BOD. BOD di atas ini adalah senyawa organiknya. Nah, dengan adanya mikroorganisme pada suatu perairan tersebut, maka dua-duanya si bakteri tersebut memakan geduanya, memakan oksigennya dan memakan juga bahan-bahan organiknya. Bakteria menggunakan oksigen dan menggunakan oksigen. Dan dikonsum BOD. Oksigen di atas di air. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang tepat kita ketahui di sini, BOD itu sebenarnya mengindikasikan seberapa banyak sih oksigen yang ada di dalam suatu limbah tersebut atau perairan tersebut, sekaligus juga mengindikasikan berapa banyak senyawa organik yang ada di suatu limbah atau perairan tersebut. Kenapa? Karena oksigen dan senyawa organik ini dianggap ekivalen terhadap senyawa organik. Sehingga kalau misalkan jumlah oksigennya sekian, seribu miligram yang diperoleh, maka jumlah senyawa organiknya pun juga seribu miligram per liter. Karena organik dan oksigen di sini adalah yang bereaksi satu sama lain. Sehingga dianggap keduanya memiliki nilai yang ekivalen. Nah, cara mengujinya bagaimana? Nah, metode pengukurannya itu mengukur kandungan oksigen terlarut awal. Jadi, ada DOI atau inisial ya, yang awal ya. DO awal. DO itu adalah solve oksigen. Oksigen terlarutnya pada saat awal, sebelum ada mikroorganisme, berapa? Dari sampel setelah pengambilan contoh, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari. Jadi, sampelnya untuk mengetahui biodanya berapa, itu diinkubasi sampai hari ke-5. Dalam hal ini, DO1, DO2, DO3, DO4 itu adalah jumlah harinya. Jadi, anggaplah di sini mungkin ada 4 hari. DO5-nya ada di setelah gambar ini. Di DO0 itu kita hitung dulu berapa oksigennya. Di hari kedua, berapa oksigennya. Hari ketiga, berapa oksigennya. Sampai hari ke-4, berapa oksigennya. Matis, jumlah oksigennya seharusnya berkurang karena digunakan oleh mikroorganisme. Kenapa mesti diinkubasi selama 5 hari? Karena waktu tersebutlah waktu optimum suatu mikroorganisme untuk mengurai seluruh senyawa-senyawa organik. Dan kenapa harus diinkubasi? Karena inkubasi yaitu sekitar 35 derajat celcius atau 40 derajat celcius adalah waktu yang digunakan oleh si bakteri tersebut untuk mengurai senyawa-senyawa organik yang ada sehingga sampai pada hari ke-4 terakhir yaitu hari ke-5. Nah, di sini dapat kalian lihat grafiknya pada hari ke-1, 1,5 sampai ke-7. Nah, hingga pada hari ke-20 dapat kalian lihat berapa banyak sih bahan organik yang teroksidasi semakin tinggi harinya otomatis nilainya semakin bertambah. Nah, baku butuhnya berapa? Baku butuhnya adalah tidak boleh lebih dari 50 mg per liter menurut Permen LH nomor 5 tahun 2010. Nilai ini adalah nilai BOD untuk limbah kawasan industri. Nah, tadi kita lihat nih ini metodenya ini metode untuk menguji BOD-nya karena kita menggunakan asumsi 5 hari untuk menginkubasi sampel karena inkubasi tersebutlah dihidupkan mikroorganismenya agar supaya terjadi pengurayan. Nah, setiap hari harus dihitung berapa jumlah DO-nya ya kan ya berapa DO-nya berapa Nah, di sini cara menghitung DO-nya atau menguji DO-nya berapa ini harus kalian ketahui dan juga nanti akan dilangsungkan pada praktikum ya, ini ada yang namanya metode Winkler ya Winkler metode Winkler ini tidak lain mengadaptasi dari titrasi iodometri kenapa dikatakan Winkler? karena nama penemunya Winkler dan nama botolnya pun yang digunakan ya metol yang ini bentuknya seperti ini ini adalah merupakan DO-nya Winkler disitu prosedurnya seperti apa untuk mengtitrasi ini ada reaksinya tersendiri pertama sampelnya itu ditambahkan tanda MnCl2 dan Natrium Hidroxida Ki sehingga akan terbentuk MnO2 dengan menambahkan asan sulfat atau HCl agar supaya terbentuk endapan maka larut kembali dan juga akan membahaskan molekul iodium dengan oksigen terlarut jadi ini adalah serangkaian prosedur untuk menggunakan metode Winkler sama dengan seperti yang praktikum sebelumnya dititrasi namun titrasi kali ini adalah titrasi iodometri kenapa dia akan iodometri karena titrasinya tidak langsung menggunakan molekul gini dibahaskan selanjutnya dititrasi dengan larutan standar Natrium Tiosulfat dan menggunakan larutan indikator Ambulun Kanji dapat kalian pelajari pada prosedur berikut ini kerengan prosedurnya nanti akan kalian kerjakan di laboratorium reaksinya seperti apa nah inilah reaksinya mnCl2 dilaksikan sama NOH terbentuklah mangan hidroksida mangan hidroksida inilah kemudian yang terikat bersama dengan jumlah oksigen yang ada dari sampel tersebut nah diperolehlah mnO2 dan 2H2O mnO2 atau mangan dioksida inilah yang dititrasi menggunakan KI dilautkan pada air sehingga diperolehlah kembali mangan hidroksida dan kelebihannya inilah yang dianggap dititrasi kembali menggunakan iodium bersama Natrium Tiosulfat pada yang ini dan inilah nilai O2 yang terkandung atau tidak lain sama dengan nilai PO atau Dissolve Oksigen alias Oksigen terlarut ini adalah BOD nah bagaimana dengan COD dia adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasin yang organik dalam suatu perairan tutupar airan kalau tadi BOD adalah mengurai oksigen menggunakan mikroorganisme nah ini mengurai oksigen juga tetapi menggunakan prinsip reaksi oksidasi atau reaksi redox ada yang dioksidasi berarti ada yang direduksi seperti ini dia prosesnya organiknya ditambahkan suatu oksidator ya menyebabkan oksigennya ini senyawa organiknya ini mengalami reduksi ya kan ya ini dan ini dan ini sehingga diperolehlah senyawa yang lebih kecil nah apa yang jumlah kromium ya dalam hal ini kita gunakan kromium karena itu merupakan oksidator kuat jumlah oksidator kuat yang dapat beraksi terhadap senyawa organik ini melandakan jumlah senyawa organik yang terkandung di dalam suatu larutan tersebut atau sampel limbah tersebut nah standar bakumut untuk nilai D untuk limbah kawasan industri yang sudah ditapkan adalah tidak boleh lebih dari 100 mg per liter berarti sedikit boleh banyak organiknya cara mengujinya bagaimana nah tadi direksinya menggunakan kromium ya K2 CR2O7 kalium dikromat sehingga otomatis sampelnya harus ditambahkan kalium dikromat dulu metode pengukuran COD sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus reflux menggunakan asam pekat pemanasan dan titrasi ini juga tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan di laboratorium nah pada prinsipnya adalah COD menambahkan sejumlah tertentu kalium dikromat dimana kalium dikromat ini merupakan oksidator kemudian ditambahkan asam pekat perak dipanaskan pada beberapa waktu menggunakan alat yang namanya reflux selanjutnya kelebihannya itu dititrasi menggunakan titrasi Winkler dia direaksikan bersama dengan oksidator ini dititrasi lagi menggunakan Winkler yang itu Winkler itulah tadi yang telah saya jelaskan disini dititrasi lagi menggunakan metode ini itulah nilai oksigen terlarutnya berapa banyak oksigen yang digunakan untuk mengurai bahan organik ini frustrasinya dapat kalian lihat untuk mengukur COD itu dapat menggunakan dua jenis metode bisa menggunakan spektrofotometer bisa juga menggunakan alat titrasi titrasinya ini tidak lain menggunakan titrasi ada menggunakan titrasi ORP atau oksidasi reduksi jadi titrasi redox Winkler juga dapat menggunakan alat spektrofotometer jadi gak usah bingung dengan reaksi reaksi kimia intinya adalah bahwa sama seperti kehidupan di darat di laut juga butuh oksigen nah BOD chemical oxygen demand dan COD chemical oxygen demand ini sama-sama reaksi akan membutuhkan oksigen sehingga dari reaksi reaksi ini oksigen berkurang jadi segala penggunaan oksigen itu namanya sebenarnya oksidasi sedangkan yang bisa melepaskan oksigen itu namanya disebut reaksi reduksi itu yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau fitoplankton di air itu mereka menghasilkan oksigen reduksi ini singkatan-singkatannya oksigen demand kalau disingkat sebenarnya oksidasi atau suatu proses yang membutuhkan oksigen kita lanjut sedikit lagi dengan satu video disini nah sekarang oksigen terlarut seperti apa sih pentingnya suatu oksigen terlarut dalam suatu perairan oksigen terlarut ini menurut permengkas itu tidak boleh lebih dari 4 mg per liter kenapa oksigen ini penting dalam suatu perairan kalau oksigennya sedikit maka jumlah biota yang ada dalam kehidupan air tersebut akan berkurang karena tentu semua maluk hidup membutuhkan oksigen nah ini yang dapat kalian lihat ya semakin tinggi jumlah oksigennya ini adalah jumlah minimum oksigen yang diperlukan kalau oksigennya itu lebih dari 5-6 itu bisa hidup ikan-ikan yang berjenis seperti ini tapi semakin kurang yang bisa hidup itu cuman worms atau cacing jenis ikan pun juga semakin kurang jenis seafood jenis hewan-hewan laut pun juga akan semakin berkurang karena kekurangan oksigen berarti hanya hewan-hewan tertentu yang bisa hidup sehingga sehingga tidak dapat dipungkir oksigen terlalu sangat penting ini adalah siklus bagaimana prosesnya yang terjadi di bawah air jadi oksigen itu ada sebenarnya karena ada fitoplankton yang melakukan proses fotosintesis dengan menggunakan cahaya dari matahari oksigen oksigennya ini mereka keluarkan mereka keluarkan dan digunakan oleh para hewan-hewan ini semakin ke bawah biasanya oksigen itu semakin rendah semakin ke dekat ke permukaan maka oksigennya justru akan semakin lebih tinggi atau ada pengujian oksigen terlerutnya itu menggunakan cara winkler seperti yang tadi telah saya jelaskan dan ada juga metode elektrokimia dengan menggunakan deometer yang menggunakan sebuah elektron membran kalau metode wink nah kemudian ada juga yang namanya kesadahan air parameter ya kesadahan air ini adalah parameter yang menyatakan kadar ionion CO2 plus dan Mg2 plus yang terkandung dalam suatu perairan air dengan kesadahan tinggi terdapat pada air tanah di daerah yang bersifat kapur nah apa yang menjadi masalah kalau CA2 plus dan Mg2 plus ini banyak ini akan menyebabkan suatu dampak buruk apa dampak buruknya itu ada dua satu air sadah mengakibatkan konsumsi sabun lebih tinggi karena ada interaksi antara ion kesadahan dengan molekul sabun yang menyebabkan sifat sabun hilang jadi kalau CA nya banyak Mg nya banyak pas kita saat mandi pakai sabun itu busanya tidak muncul dalam mandi disebut sebagai reaksi penyambunan atau reaksi saponifikasi nah akibat buruk kedua adalah akan memunculkan banyaknya krak pada dinding boiler atau dinding pipa yang disebabkan terbentuknya mendapan kalsium karbonat jadi karena ada CO3 terbentuk kalsium karbonat yang turun ke dasar panci atau boiler sehingga menyebabkan bolernya rapuh nah ini tentu akan mengurangi penampang basah pipa dan menyulitkan pemanasan pada saat pemanasan air di dalam getel jadi di pabrik-pabrik terutama PLTU itu pasti sangat-sangat merekomendasikan dan mengwajibkan nilai harus rendah atau kesadahan airnya harus rendah kapan itu tinggi maka akan terbentuk kerak-kerak pada dinding boilernya dan itu akan berpengaruh pada perekonomian industri nah air suatu sada air keras atau air yang lembut ya itu kita lihat rangenya disini kalau nilainya itu 425 berarti itu tinggi sekali kesadahannya itu dikatakan sebagai air dengan kesadahan yang keras atau tinggi nah soft itu lembut 0 ppm nah standar bakutunya bagaimana itu menurut Permen Case No.32 tahun 2017 tidak boleh lebih dari 500 mg per liter metode metode pengujian kesadahan itu menggunakan metode kompleksometri dimana pada metode kompleksometri ini digunakan suatu senyawa kompleks yang disebut sebagai EDTA atau etiline diamine tetra asetat EDTA ini tentu akan beraksi bersama ion CA2 plus terbentuklah kompleks senyawa EDTA seperti berikut ini menghasilkan suatu warna suatu warna nah reaksinya dapat kita lihat seperti berikut jadi nanti dititrasi menggunakan EDTA dan hasilnya akan membentuk warna merah bagaimana dengan kadar lungam berat nah kadar lungam berat tentu juga merupakan toksik bagi suatu perairan sehingga nilainya tidak boleh banyak selain mempengaruhi kualitas air lungam berat itu mempengaruhi sumber daya perairan karena lungam berat bersifat akumulatif pada tubuh biota ya jadi tubuh biota-biota hewan di laut itu kalau dia semakin banyak mengkonsumsi kadar-kadar mengkonsumsi lungam lungam berat tentu akan mengibatkan kematian karena keracunan ya dapat kita lihat pada gambar berikut nah yang mana sih sebenarnya masuk dengan logam berat logam berat adalah logam yang memiliki masa jenis lebih besar dari 5 gram per cm3 atau masa jenisnya 5 atau densitasnya 5 nah yang manakah itu itu semua pada tabel sistem periodik yang berada pada area ini ini semua merupakan logam berat karena densitasnya lebih dari 5 termasuk timbal merkuri arsenik cadmium besi itu semua saat-saat yang memiliki densitas diatas lima dan dikatakan sebagian logam berat ini tidak boleh banyak dalam satu perairan nah menurut suatu standar bakum mutu nah standar bakum mutu ini itu dari Permen LH nomor 5 tahun 2015 tentang industri penapisan logam itu sudah menetapkan logam berat mana saja yang tidak boleh melebih yang membatas yakni CU ZN CR CD PB NI CN AG ini sebetulnya begitu juga untuk Permen Case nomor 32 tahun 2017 air yang digunakan untuk keperluan mandi airnya itu tidak boleh lebih dari ambang batas nilai-nilai berikut nah cara mengujinya bagaimana cara mengujinya bisa dua bisa konvensional atau menggunakan tetrasi bisa menggunakan instrumentasi instrumennya adalah ini spektro fotometer kalau konvensional tetrasi menggunakan tetrasi bisa berupa tetrasi kompleksometri ionometri untuk mengetahui kadar logamnya berapa nah kalau instrumentasi akan diperoleh hasil yang lebih cepat nah disini kalau kita menggunakan spektro fotometer ada tiga jenis instrumen yang biasa kita gunakan ada UVV AAS dan ICPOS tentu kalian sudah mempelajari semua apa perbedaannya dan ketiganya ini dapat digunakan sama-sama untuk mengukur berapa banyak jumlah kadar lukam berat nya dan itu harus spesifik kadar lukam berat apa dulu baik kita lanjut materinya untuk kali ini saya akan menjelaskan karakteristik biologi dari suatu limbah cair dalam hal ini karakteristik biologi biasa juga disebut sebagai karakteristik mikrobiologi apa itu karakteristik mikrobiologi yaitu menandakan jumlah mikroba patogen yang terkandung dalam suatu perairan nah yang harus kita keras bawah disini adalah mikroba patogen ingat ya mikroba itu ada banyak jenisnya ada non patogen ada patogen kalau non patogen dia itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit tetapi kalau mikroba patogen itu menyebabkan penyakit nah inilah jumlahnya yang harus kita kurangi kita tentukan ditentukan oleh regulasi bakum mutu berapa sih jumlahnya yang seharusnya yang diperbolehkan yang berada dalam suatu perairan atau limbah cair nah apa saja yang termasuk mikroba patogen ini dia jenis-jenis mikroba patogen adalah mikroba ekoli koliform pseudomonas aeruginosa staphylococcus legionella dan lain-lain nah dalam suatu perairan itu maka jumlah mikroba ini harus kita kurangi dan kita hitung jumlahnya dengan melakukan pengujian secara mikrobiologi ya nah seperti apa sih sebenarnya bahayanya dari kalau misalkan limbah itu mengandung banyak mikroba seperti yang kita lihat dalam gambar ini bakteri ekoli bakteri coliform dan pseudomonas itu merupakan bakteri patogen apabila dia ada satu perairan dan diminum itu tentunya akan menyebabkan gangguan pencernaan nah biasanya bakteri-bakteri ini karakteristiknya itu masuk dalam parameter untuk air kolam renang atau air minum tetapi kalau air limbah yang dikeluarkan industri itu tidak mencantumkan karakteristik biologi dari berapa jumlah mikroba tetapi itu pada umumnya masuk pada standar bakumutu khusus untuk air kesehatan lingkungan dalam hal ini air kolam renang dan juga air minum misalkan pada permen kese nomor 32 tahun 2017 itu mempersyaratkan sejumlah mikroba-mikroba ini harus dibatasi jumlahnya untuk air di kolam renang bakteri E. coli itu tidak boleh lebih dari satu itu satuannya adalah CFU nah air minum pun juga seperti itu yang dipersyaratkan oleh permen kese nomor 492 kalau air minum itu harus lebih ketat lagi dalam hal ini E. coli dan coliform itu harus 0 0 tidak boleh ada bayangkan kalau misalkan kita minum air itu ada bakteri E. coli atau bakteri coliformnya tentu akan mengganggu pencernaan dan berbahaya bagi kesehatan apabila bakteri ini ada dalam tubuh kita kenapa karena ini ada bakteri patogen nah bagaimana cara menguji ada tidaknya bakteri atau menguji berapa kuantitas bakteri yang ada dalam suatu limbah cair nah itu dilakukanlah yang namanya pengujian mikrobiologi apa itu mikrobiologi mikrobiologi itu sendiri adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme nah mikroorganisme itu apa saja ada bakteri fungi alga mikroskopik alga mikroskopik protozoa dan arkea nah ini semua adalah jenis-jenis mikrobiologi yang dipelajari dalam mikrobiologi dan pengujian mikrobiologi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau kuantitas dari suatu mikroorganisme yang terdapat dalam suatu sampel dalam hal ini adalah sampel air seperti yang kalian lihat dalam gambar ini untuk melakukan pengujian mikrobiologi itu dilakukan dalam laboratorium khusus yakni laboratorium mikrobiologi dalam hal ini kampus kita di politiknya industri logam meluari belum memiliki laboratorium mikrobiologi karena fokus kita tidak dipusatkan pada bagian tersebut namun asal sekedar kalian ketahui bahwasannya untuk mengetahui ada tidaknya karakteristik mikrobiologi dalam suatu sampel itu menggunakan laboratorium dengan standar prosedur yang berbeda dari laboratorium yang biasanya dengan menggunakan perlataan khusus yang biasanya karena akan ada bakteri yang akan kita tumbuhkan sehingga dengan otomatis salah satu protokol untuk masuk dalam laboratorium mikrobiologi adalah laboran atau praktikan yang akan melakukan pekerjaan di dalam laboratorium mikrobiologi harus dalam keadaan steril steril itu apa? bebas dari mikroba bagaimana caranya ada banyak upaya yang dapat dilakukan agar supaya kita steril salah satunya adalah yang selama ini kita lakukan di masa pandemi selalu menyemprotkan disinfektan selalu menggunakan hand sanitizer mencuci tangan dengan alkohol mencuci tangan dengan rutin nah caranya bagaimana sih? ini hanya cukup sederhana yang ketahui karena ini tidak dilakukan pada praktikum nah disini apa yang harus kita lakukan? jadi sebenarnya bakteri yang akan kita uji dari sampelnya itu kita harus tumbuhkan dia pada suatu media agar-agar media agar pada cawan petri ini semua terlebih dahulu disterilisasi alatnya bahannya disterilkan menggunakan alat yang namanya autoclave autoclave ini adalah seperti tungku untuk memasak namun bekerja pada suhu tinggi dan tekanan yang tinggi karena tekanan yang tinggi itulah maka dia mampu menghilangkan atau mematihkan mematikan mikroba-mikroba yang ada dalamnya sehingga diperolehlah keadaan standar yang steril setelah dimasukkan ke dalam autoclave disterilkan ke dalam autoclave dilanjutkanlah penuangan media ke dalam cawan yang sudah diserilkan tersebut sehingga diperolehlah media yang berisi agar-agar maka dilanjutkanlah penuangan sampel penuangan sampel dalam hal ini sampel kita adalah sampel limbah cair atau air minum misalkan air minum atau air nah dari situ kita tuang sampelnya sebanyak 100 ml ke dalam media cawan petri cawan petri yang berisi media agar-agar setelah dituang kemudian digoreskan diratakan menggunakan metode penggoresan kemudian di inkubasi setelah bakteri itu tumbuh diperolehlah bentuk yang seperti ini pada cawan petri itu yang berisi sampelnya kalau memang dia mengandung bakteri maka dari permukaan agar-agar itu akan muncullah totol-totol seperti yang kalian lihat pada gambar berikut nah pada kehidupan bakteri sendiri bakteri hidup secara berkoloni dengan mengunculkan dirinya pada suatu kelompok-kelompok jadi satu titik-titik bercak ini menandakan satu buah koloni bakteri hitung berapa jumlah titik-titik yaitu menggunakan alat ini yang namanya plat count atau colony nanti diperoleh kuantitas bakterinya berapa menggunakan rumus dan diperoleh hasilnya jumlah bakteri pada satu sampel tersebut saya kira itu saja untuk materi kita pada karakteristik ilmi baca kali ini apabila ada pertanyaan silakan bertanya oke untuk materi ini kita akan lanjutkan setelah istirahat akan siang selamat menikmati